Yang satu benar-benar cantik. Dari segi penampilan, kecantikannya tak kalah dengan kecantikan Yao dan kecantikan Yang. Selain itu, dia juga memiliki temperamen yang baik. Ini adalah temperamen, yang ceria sekaligus lemah pada saat yang bersamaan. Tubuhnya secara alami lemah, menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat. Bahkan kulitnya tampak sedikit tembus cahaya, seolah-olah bisa rusak oleh angin sepoi-sepoi pun. Namun, dia juga sangat ceria, dan tidak merasakan kesedihan apapun karena tubuhnya yang lemah. Sebaliknya, matanya membawa cahaya, cahaya yang dipenuhi harapan dan antisipasi. Ketika kedua temperamen ini muncul pada orang yang sama, bahkan ketujuh wanita yang hadir belum pernah melihat temperamen unik seperti itu sebelumnya, dan memiliki persona yang sangat unik. Namun, wanita seperti itu tiba-tiba muncul di sisi Luan, dan kembali bersama Luan tiga bulan setelah dia pergi. Tidak mungkin ketujuh wanita itu mau tidak mau berpikir berlebihan. Apalagi wanita ini begitu cantik hingga surga pun mengasihaninya, menyebabkan ketujuh wanita itu merasakan tekanan yang luar biasa. Ketujuh wanita itu senang karena kembalinya Luan, tapi mereka juga bingung karena penampilan wanita ini. Liu Yi adalah orang pertama yang berbicara, saat dia bertanya, Suamiku, dia, siapa dia? Kata-kata Liu Yi sangat cerdas, karena kata-kata pertamanya sudah merupakan deklarasi kedaulatan. Pada saat ini, sebelum Luan dapat menjawab, Yao berbicara terlebih dahulu. Kamu, bukan manusia. Setelah merasakan aura wanita itu, dia terkejut dan bertanya dengan lembut. Tubuh ke enam wanita itu gemetar mendengar ini, dan mereka segera melihat ke arah Yao, sebelum melihat ke arah Luan dan wanita ini. Luan tentu saja tahu bahwa keluarganya akan salah paham jika dia membawa kembali seorang wanita, jadi dia segera menjelaskan. Dia dipanggil Waner, dan dia adalah naga. Ketika saya berada di wilayah Laut Selatan Kedua, dia mempertaruhkan nyawanya untuk membantu saya menuju ke Benua Tengah. Jika bukan karena bantuannya, saya khawatir saya masih berenang di perairan wilayah Laut Selatan Kedua. Setelah mendengar bahwa wanita ini sebenarnya adalah naga, kenam wanita itu secara bersamaan menghela nafas lega, tapi mereka tidak sepenuhnya rileks. Sebelumnya, Bian King Liu tergerak oleh Nona Chuyue, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Luan tidak akan mengembangkan perasaan terhadap wanita naga. Melihat ekspresi khawatir ketujuh wanita itu, Luan langsung mentransmisikan suaranya melalui akal ilahi, sambil berkata, Jangan salah paham, aku tidak memiliki perasaan yang kamu pikir aku miliki terhadapnya. Setelah mendengar transmisi suara Luan, ketujuh wanita itu menghela nafas lega. Namun setelah menenangkan diri dan memikirkannya, mereka sebenarnya tidak perlu khawatir. Hati Luan tertuju pada Fuyu, bagaimana dia bisa membaginya dengan orang lain. Kemudian, Luan memperkenalkan ketujuh gadis itu kepada Nona Waner. Ketika Nona Waner mendengar bahwa tujuh wanita cantik di depannya adalah istri Luan, dia sangat terkejut hingga mulutnya ternganga. Meskipun dia tidak punya teman, orang tuanya telah mengajarinya banyak etika ketika dia masih sangat muda. Sebagai tamu, ia langsung menyapa setiap wanita dengan riang. Sejujurnya, temperamen Waner sangat menarik. Bahkan ketujuh wanita itu mau tidak mau merasakan rasa cinta padanya. Terutama ketika Luan memberitahu ketujuh gadis itu tentang Waner dan pengalamannya, serta alasan dia membawanya kembali, hati ketujuh gadis itu sangat terluka. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah punya teman. Bukan saja dia tidak punya teman, semua makhluk hidup juga terasing darinya, seolah dia satu-satunya yang hidup di dunia ini. Ini adalah rasa sakit yang tak terbayangkan. Dendam dan kebencian terdengar menakutkan, tetapi jika seseorang membayangkan bahwa dialah satu-satunya yang tersisa di dunia, bahkan tanpa seekor sapi, domba, kucing, atau anjing yang menemaninya, betapa putus asa dan kesepiannya hal itu. Dan situasi Waner bahkan lebih tak tertahankan lagi. Dia tidak hanya mengalami kesepian ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia dibenci. Setelah mendengar kata-kata Luan, ketujuh wanita itu lengah. Liu Yi berjalan di depan Waner dan dengan lembut memegang tangannya. Dia berkata, mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah awal barumu. Meskipun kami manusia, kami pasti akan memperlakukanmu sebagai teman sejati. Waner dengan senang hati menganggup dan melihat ketujuh wanita di belakangnya. Meski dia agak pemalu, dia lebih bersedia berteman. Dapat berbicara dengan orang lain adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Sekarang aliansi sekte sudah bebas, ketujuh wanita itu punya banyak waktu untuk menemaninya, tapi sekarang mereka ingin lebih sering bersama Luan. Liu Yi memanggil Su Yunyan. Ketika Su Yunyan mengetahui bahwa Luan telah kembali, dia juga sangat gembira dan bahagia. Liu Yi menyuruh Su Yunyan untuk menjaga Waner secara pribadi dan menemaninya. Su Yunyan secara alami menurut dan pergi bersama Waner. Setelah Waner dan Su Yunyan pergi, hanya Luan dan ketujuh wanita yang tersisa di ruangan itu. Tidak ada orang luar, jadi ketujuh wanita itu mau tidak mau naik dan memeluk Luan. Merasakan pelukan istrinya, Luan bisa merasakan betapa mereka khawatir dan merindukannya. Suara Luan dipenuhi dengan permintaan maaf saat dia berkata, Aku minta maaf karena membuat kalian khawatir. Selamat atas terobosannya, suamiku. Melihat Luan dari jauh, dia berkata dengan lembut, Aura suami tidak hanya pada level terobosan baru-baru ini. Luan menganggup ringan. Memang benar, mungkin itu karena dia bertahan di tahap pertengahan tingkat ke-8 selama satu bulan tambahan, atau mungkin karena alasan lain, tetapi setelah menerobos, budidayanya tidak hanya pada tingkat terobosan baru-baru ini. Ini mungkin bisa mengurangi waktu yang dia butuhkan untuk mencapai kemacetan di level ke-9. Ini adalah satu-satunya kabar baik setelah kembali dengan tangan kosong. Kemana perginya guru dalam tiga bulan terakhir? Si cantik yang bertanya dengan rasa ingin tahu dengan suara dingin. Luan dan ketujuh wanita itu semuanya duduk. Kemudian, Luan menceritakan semuanya mulai dari saat dia meninggalkan rumah hingga saat dia kembali. Ini termasuk pertemuan Waner, pengalamannya di benua tengah, istana bawah tanah misterius, dan pria berjubah putih. Tentu saja, dia melewatkan pertarungan dengan pria berjubah putih. Dia tidak menyebutkan bahwa dia terluka, hanya dia yang menang. Mendengar penuturan Luan, ketujuh wanita itu sangat terkejut. Mereka telah membayangkan banyak pengalaman Luan, tapi selain ditemukan oleh para naga, mereka tidak dapat membayangkan hal lain. Bahkan ketika mereka membayangkan naga telah menemukan Luan, mereka mengira itu hanyalah salah satu naga. Lagi pula, demi kaisar naga tulang, mereka tidak akan mengungkapkan keberadaan Luan. Namun, mereka tidak menyangka Luan akan dikelilingi oleh delapan klan atas dan bahkan bertarung dengan delapan raja naga. Untungnya, kekuatan delapan raja naga sangat ditekan di ruang bawah tanah. Kalau tidak, Luan pasti sudah mati, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Mengapa ada kekuatan penekan yang misterius? Liu Yi bertanya dengan ragu. Mengapa suami tidak terpengaruh sebanyak delapan raja naga? Luan berpikir serius dan berkata, Selama dua hari di Pulau Harimau Surgawi, saya juga memikirkan pertanyaan ini. Saya kira itu mungkin ada hubungannya dengan garis keturunan. Kekuatan penekan ruang mungkin secara langsung mempengaruhi garis keturunan seseorang. Mereka yang memiliki garis keturunan kuat tidak akan terlalu terpengaruh, tetapi garis keturunan delapan raja naga tidak sekuat milikku, jadi mereka lebih terpengaruh. Selain ini, saya tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Ketujuh wanita itu mengangguk setelah mendengar ini. Ini memang bisa dijelaskan, tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Karena dia sudah pergi, tidak ada gunanya menyelidiki lebih lanjut. Mereka sangat terkejut karena delapan raja naga rela membiarkan Luan pergi. Namun, mereka lebih memperhatikan keseluruhan istana. Pria berjubah putih. Angin ilahi yang tak bernyawa. Keluarga Li dari klan Hachiko. Berita ini terlalu serius. Luan langsung meninggalkan istana bawah tanah dan tidak masuk lagi. Ini berarti Luan tidak mengetahui apakah pria berjubah putih itu hidup atau mati. Jika dia menyinggung keluarga Li karena ini, itu berarti dia harus menghadapi tiga klan dalam janji sepuluh tahun. Terlebih lagi, melalui pertarungan antara Luan dan pria berjubah putih, mereka mengetahui untuk pertama kalinya bahwa kemampuan tertinggi dari angin ilahi tak bernyawa adalah getaran. Mereka hanya mengetahui nama roda takdir pamungkas klan Hachiko, tetapi mereka tidak mengetahui kemampuan terkait. Guru ilahi dan permaisuri ilahi tidak memberitahu Yao Xi, dan Fu Yu tidak memberitahu Luan. Orang-orang di sekte tersebut tidak memiliki hak untuk mengetahuinya. Menggunakan getaran untuk menyerang, kekuatan semacam ini yang mustahil untuk dilawan, terdengar menakutkan. Ada juga ruang unik tempat Luan jatuh setelah terobosannya. Mereka bahkan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam. Namun, menurut spekulasi ketujuh wanita itu, pasti ada rahasia yang lebih dalam di istana bawah tanah. Bangunan di atas dan istana pusat mungkin hanya fasad, atau susunan besar untuk melindungi rahasia ini. Hal ini membuat orang penasaran. Apa rahasia yang coba dipertahankan oleh tujuh klan kuno dari delapan klan kuno di ruang bawah tanah luas yang panjangnya lebih dari 1.300 mil ini? Kekuatan apa yang perlu dilindungi oleh seluruh klan Hachiko? Mereka bahkan menyembunyikan rahasia ini di markas paranaga di wilayah Laut Selatan Kedua. Ini luar biasa. Setelah mengatakan ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada berat, Tidak peduli apa, kali ini aku kembali dengan tangan kosong. Aku tidak mendapat apa-apa. Selama terobosan, Luan tidak memasukkan kotak brokat yang setengah meleleh ke dalam cincinnya. Sebaliknya, dia menaruhnya di tanah. Oleh karena itu, ketika terjatuh, dia tidak mengetahui kemana perginya kotak brokat tersebut. Kotak brokatnya kosong. Kamu tidak bisa menyalahkan suamiku. Liu Yi menghiburnya. Suami saya selama ini berkultivasi dan tidak bermalas-malasan. Bagaimana bisa dikatakan pulang dengan tangan kosong? Kami tahu rahasianya di bawah tanah. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sana di masa depan dan menggali rahasia sebenarnya. Saya harap begitu. Luan menarik nafas dalam-dalam lagi dan bertanya, Bagaimana kabar keluarga selama tiga bulan ini? Kita semua baik-baik saja. Pertemuan aliansi juga bagus. Aliansi sekte juga sangat damai. Liu Yi berhenti. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tapi, sekte langit tersembunyi mulai gelisah. 2682 Semua orang ragu-ragu, dan sejujurnya, Luan tidak ingin sekte ini berpartisipasi. Ada tiga alasan. Alasan pertama adalah memang sangat berbahaya. Kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan korban jiwa pada sekte tersebut. Dia sudah mendengar dari Liu Yi tentang tiga kaisar sekte. Tidak mudah bagi sekte tersebut untuk aman selama beberapa bulan. Binatang mistik yang terkena batu merah bulan gunung berdara akan menjadi gila dan menyerang tanpa mempertimbangkan nyawa mereka sendiri. Luan akan merasa tidak enak jika ada akibat serius karena masalahnya sendiri. Alasan kedua adalah dia khawatir aura kematian di sekitar danau air gelap akan terlalu kuat, dan bahkan monster mistis level 9 pun akan terpengaruh. Guru surgawi tingkat 8 tidak akan mampu menahannya, dan bahkan guru surgawi tingkat 9 mungkin akan terpengaruh. Sekali terpengaruh oleh aura kematian, meskipun belum sepenuhnya dilahap, akan sangat sulit untuk menghilangkannya. Bahkan mungkin akan tetap tersimpan di hati mereka selamanya. Alasan ketiga, yang juga merupakan alasan paling penting, adalah luan khawatir sekte lain akan menemukan batu merah bulan gunung berdarah lebih cepat darinya dan membawanya pergi. Jika itu yang terjadi, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Terlebih lagi, jika batu merah bulan gunung berdarah benar-benar memasuki formasi aliansi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ada alasan tersembunyi lainnya, yaitu ketika sekte surga tersembunyi benar-benar mengambil tindakan. Sekte lain akan terlibat langsung. Jika sekte surga tersembunyi dapat menemukan formasi yang dapat menekan aura kematian untuk digunakan sendiri, maka bukan tidak mungkin mereka dapat menemukan formasi yang lebih besar. Luan tidak ingin menyakiti siapapun. Luan melihat sekeliling dan berkata dengan serius, operasi ini karena misi semoku, dan itu urusan semoku. Semuanya, tidak perlu terlibat. Aliansi APS saja sudah cukup untuk operasi ini. Mendengar kata-kata jelas Luan, semua pemimpin sekte tercengang. Awalnya mereka menghela nafas lega, tapi kemudian alis mereka berkerut lagi. Sangat berbahaya bagi aliansi APS untuk menghadapi dua klan gila kelas satu sendirian, dan mereka merasa lebih menyesal karenanya. Luan tidak membuang waktu untuk topik ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah Warski dan bertanya, Pemimpin sekte Warski, apakah sekte surga tersembunyi masih memiliki formasi teleportasi ke danau air gelap? Ya, Warski menganggup dan berkata, Jika tidak, sekte langit tersembunyi tidak akan mengetahui hal ini. Luan tersenyum tipis dan berkata, Jika saya membutuhkannya, saya harap Anda dapat membukakan formasi teleportasi untuk saya sehingga orang-orang saya dapat langsung ke sana. Karena kita adalah sekutu, wajar jika kita saling membantu. Tidak ada masalah sama sekali. Jika pemimpin aliansi Lu membutuhkan sesuatu, kirimkan saja seseorang untuk memberitahuku kapan saja, kata Warski dengan sopan dan murah hati. Terima kasih, pemimpin sekte San. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Setelah itu, Luan mengobrol dengan berbagai master sekte untuk sementara waktu, tetapi tidak peduli bagaimana orang-orang ini bertanya. Luan hanya mengatakan bahwa dia sedang mengasingkan diri dan tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar dalam beberapa bulan terakhir. Benar-benar mematikan percakapan. Luan tidak tinggal lama dan segera kembali ke rumah. Ketujuh wanita itu sedang menunggunya. Ketika dia kembali, dia langsung menceritakan kepada mereka tentang percakapannya dengan Warski. Ketika dia mendengar tentang danau air gelap, Liu Yi mengerutkan kening. Kamu juga mengetahuinya. Luan memandang Liu Yi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, kami tahu tentang sekte yang dihancurkan oleh sekte langit tersembunyi ketika kami pertama kali bergabung dengan aliansi. Sejak Anda mengetahui bahwa sekte langit tersembunyi terkait dengan batu bulan merah di gunung berdarah, saya mengumpulkan informasi tentang sekte langit tersembunyi lagi, termasuk informasi tentang sekte air gelap. Seperti namanya, roda nasib sekte air gelap berasal dari elemen air. Itu juga satu-satunya sekte dalam sejarah yang mendirikan markas mereka di dasar danau. Liu Yi berkata, markas besar sekte air gelap berada di dasar tengah danau air gelap. Orang-orang dari sekte air gelap secara alami beradaptasi untuk hidup di air. Bahkan bayi yang baru lahir pun sama. Mereka memiliki ketahanan yang besar terhadap tekanan air. Bagian terdalam dari danau air gelap adalah pusatnya. Kedalamannya sekitar 40 ribu kaki. Markas besar sekte air gelap lebih tebal dari menara namun tidak sebesar kastil. Letaknya di antara keduanya. Tingginya 35 ribu kaki, dan titik tertinggi hanya 1.500 kaki di atas danau. Dikatakan bahwa ada banyak mekanisme di kantor pusat. Di tingkat yang sama, terdapat banyak koridor dan ruangan yang memanjang keluar. Itu dianggap sebagai bangunan khusus terkemuka di sekte tersebut. Danau Darkwater adalah sebuah danau istimewa. Danau ini mengandung sejumlah besar energi, dan sangat cocok dengan atribut sekte Darkwater. Bertarung di sekitar danau Darkwater akan sangat membantu. Inilah sebabnya kami langsung mendirikan markas besar kami. Di sini. Namun, ketika sekte langit tersembunyi memusnahkan sekte air gelap dalam satu malam, itu juga berada di dalam danau air gelap. Mereka mengalahkan sekte air gelap di area di mana mereka memiliki keuntungan. Hal ini mengejutkan sekte pada saat itu dan membuat mereka melihat sekte langit tersembunyi dari sudut pandang baru. Ekspresi Luan dan ke-6 gadis itu berubah menjadi serius. Kekuatan seperti itu memang di luar imajinasi mereka. Danau air gelap itu sendiri mengandung banyak energi. Hal ini menyebabkan tekanannya menjadi sangat tinggi. Persepsi seseorang juga sangat sulit untuk ditembus. Persepsi guru surgawi tingkat 8 hanya dapat menembus kurang dari 1.500 kaki sebelum berhenti. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa beratnya danau air gelap. Liu Yi melanjutkan, Saya mendengar bahwa jika guru surgawi tingkat 8 ingin memasuki danau air gelap, mereka hanya dapat mencapai kedalaman paling banyak 2.000 kaki. Hanya guru surgawi tingkat 9 yang dapat masuk lebih dalam. Artinya danau air gelap adalah tempat yang bagus untuk menyimpan harta karun. Jika sekte langit tersembunyi benar-benar menyembunyikan batu bulan merah gunung berdarah di dasar danau, saya khawatir Anda tidak akan dapat mencapainya dengan kekuatan Anda. Alis Luan semakin berkerut. Tekanan air adalah sesuatu yang sangat dia takuti. Meskipun dia berani bertarung di dalam air, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga menghindarinya jika dia bisa. Danau air gelap sangat besar. Tidak jauh lebih kecil dari Danau Spirit Yi. Pegunungan di sebelah timur Danau Air Gelap juga sangat besar. Jauh lebih besar dari Danau Air Gelap. Liu Yi melanjutkan, Namun, pegunungan ini bukanlah hutan biasa. Vegetasinya sangat sedikit karena tanah di pegunungan tersebut jarang. Tidak hanya banyak bebatuan dan pasir, gua juga banyak. Setidaknya ada 4 gua yang terbentuk secara alami rata-rata di satu gunung. Terlebih lagi, setiap gua sangat dalam. Sekalipun Anda ingin menggunakan persepsi Anda untuk menembusnya sepenuhnya, akan sangat sulit menemukannya. Liu Yi terus berbicara tentang situasi Danau Air Gelap. Dia menarik napas ringan ketika dia akhirnya selesai membicarakannya. Luan dan ke-6 wanita itu mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka situasi Danau Air Gelap menjadi begitu rumit. Jika memang seperti ini, kesulitan menemukan batu bulan merah gunung berdarah akan meningkat pesat. Jika Anda ingin melakukan operasi ini, Anda harus mengerahkan kekuatan aliansi surgawi. Jika tidak, saya tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Anda pergi sendirian. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan sangat serius dan tegas. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, Ini sangat berbahaya dan ada binatang mistis tingkat 9. Tentu saja, saya tidak akan pergi sendirian. Namun, aliansi surgawi diciptakan untuk melawan binatang mistis. Bukankah meminta mereka untuk menjalankan misi ini akan sedikit? Melewati batas. Jangan khawatir, suamiku. Bagaimana semuanya bisa dipisahkan dengan begitu jelas? Liu Yi berkata, Karena kita sudah mengetahui lokasinya, kita harus merumuskan rencana rincin untuk operasi ini terlebih dahulu. Kita tidak bisa bertindak sesuai situasi. Kalau tidak, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap sekte surga tersembunyi. Oke, Luan setuju dan berkata dengan agak malu-malu, Aku tidak secerdas kalian. Aku hanya bisa membiarkan kalian berpikir. Itu wajar. Liu Yi tersenyum dan bertanya, Bagaimana denganmu, suamiku? Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Aku, Luan berpikir serius dan berkata, Masalah ini sangat penting, Aku tidak ingin menunda, Aku akan berkultivasi di rumah dan menunggu rencanamu. Saat dia mengatakan ini, Ketujuh wanita itu langsung terkejut. Si cantik yang segera bertanya, Guru, Anda masih ingin berkultivasi? Anda baru saja kembali. Apakah kamu tidak ingin istirahat selama sehari? Tidak. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah diizinkan istirahat selama dua hari untuk menstabilkan wilayahku. Tidak perlu istirahat lagi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Saya sudah membuang terlalu banyak waktu dalam perjalanan ini. Fuyu telah dikurung selama tujuh bulan sembilan hari. Saya tidak tahu bagaimana keadaannya. Saya tidak bisa istirahat. Melihat penampilan Luan, Ketujuh wanita itu dapat melihat dari matanya bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Luan bisa melakukan apa saja untuk Fuyu, Sama seperti mereka bisa melakukan apa saja untuk Luan. Menempatkan diri mereka pada posisinya, Mereka tidak mungkin bisa membujuknya lagi. Baiklah. Yao Yao berbicara dan berkata dengan lembut, Saya harap suami dapat segera menerobos dan menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Luan tersenyum. Namun, senyuman ini tidak sebahagia yang seharusnya. Dia berbalik dan meninggalkan rumah, Dengan cepat memasuki rumah kosong lainnya untuk bercocok tanam. 2683 Dua hari kemudian, di pagi hari. Dalam dua hari, Luan membuat ringkasan perjalanannya ke domain laut selatan kedua Dan hal-hal yang tidak dapat dia temukan jawabannya. Yang pertama adalah kehasan istana bawah tanah. Hingga saat ini, Luan masih belum mengetahui apa yang ada di dalam kotak brokat, Mengapa istana itu dibangun, Dan mengapa ruang air langit itu ada. Adapun hal kedua yang dia tidak dapat temukan jawabannya, Itu adalah panggilan dari laut dalam. Tidak lama setelah Luan memasuki domain laut selatan kedua, Dia mendengar panggilan dari laut. Itu jelas bukan ilusi. Saat itu, Suara itu berkata, Akhirnya kamu sampai di sini. Hal ini membuat Luan semakin khawatir. Namun, Setelah memasuki benua tengah, Dia tidak mendengar panggilan itu lagi, Dia juga tidak menemukan sumber panggilan tersebut. Suara ini muncul bertahun-tahun yang lalu, Dan itu adalah misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh Luan. Luan selalu ragu dengan panggilan ini. Dia bahkan tidak tahu apakah dia harus pergi dan menemukannya. Hingga saat ini, Dia belum berinisiatif mencari petunjuk apapun tentang sumber suara tersebut, Karena kekuatan tersebut telah melampaui pemahamannya. Tidak ada orang di sekitarnya yang bisa mendengarnya, Dan bahkan kekuatan pangeran Ki pun sama. Ini terlalu aneh. Selama dua hari ini, Luan tidak meninggalkan rumah. Dia berkultivasi dengan keras dan memikirkan kekuatan klan Hachiko. Saat ini, Seseorang mengetuk pintu. Hanya anggota keluarga yang bisa mengetuk pintu. Luan segera berdiri, Berjalan menuju pintu, Dan membukanya. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Liu Yi. Kami akan segera mengadakan pertemuan, Kata Liu Yi. Aku sudah mengatur rencananya. Aku akan memberitahumu dulu. Luan terkejut. Dia segera menganggup dan berkata, Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Setengah jam kemudian. Delapan benua kuno, Markas besar aliansi Sekte. Sama seperti dua malam sebelumnya, Orang-orang yang datang ke pertemuan kali ini semuanya adalah Master Sekte dan Master Sekte. Sekte-Sekte tersebut tidak saling menyapa, Setidaknya tidak dikam. Namun, Mereka semua datang pada waktu yang bersamaan. Semua orang saling memandang dengan pemahaman diam-diam dan tidak mengatakan apapun. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi hari ini. Dua hari lalu, Luan telah mengungkapkan niatnya dengan sangat jelas. Dia sangat mementingkan informasi dari Sekte Surga Tersembunyi. Kalau begitu, besar kemungkinan dia akan mengeluarkan pernyataan terkait hal itu dalam rapat hari ini. Dia akan secara resmi mengumumkan kepada aliansi apakah dia akan mengambil tindakan atau tidak. Mereka hampir yakin Luan akan datang ke pertemuan ini lagi. Ketika portal teleportasi biru muncul dan sesosok tubuh keluar dari sana, Semua orang menoleh untuk melihat. Mereka tidak terkejut. Benar, itu adalah Luan sendiri. Saat Luan tiba, Kempat sekutunya segera naik untuk menyambutnya. Setelah saling menyapa, Luan menemukan bahwa semua orang sedang melihatnya, Jadi dia berinisiatif untuk menangkupkan tangannya dan berkata, Salam, Master Sekte. Huang Ding tersenyum dan berkata, Semuanya ada di sini, Jadi mari kita duduk dan berbicara. Setelah semua orang duduk, Huang Ding tidak langsung ke pokok permasalahan. Sebaliknya, Dia tersenyum pada Luan dan berkata, Aku lupa menyebutkan ini terakhir kali kita bertemu. Kekuatan pemimpin aliansi Lu telah meningkat begitu cepat. Aku khawatir tidak akan lama lagi semua orang yang duduk di sini akan menjadi seorang surgawi tingkat sembilan. Menguasai. Begitu dia mengatakan ini, Semua orang tersenyum dan memandang Luan dengan kagum. Terima kasih atas pujianmu. Luan berkata dengan sopan, Tidak ada yang bisa memastikan sampai akhir, Tapi saya pasti akan bekerja keras untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan sesegera mungkin. Jangan khawatir, Kami semua percaya pada pemimpin aliansi Lu. Huang Ding tertawa dan mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum melanjutkan ke topik utama. Dia bertanya, Oh benar, tentang informasi tentang sekte surga tersembunyi. Pemimpin aliansi Lu, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Begitu dia mengatakan ini, Semua orang terdiam. Semua orang memandang Luan, Termasuk master sekte zantian dari sekte surga tersembunyi. Luan tidak ragu-ragu dan berkata dengan jujur, Sejujurnya, aliansi APS telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Mengambil tindakan. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Benar saja, Luan tetap memilih untuk mengambil tindakan pada akhirnya. Lalu bagaimana kita mengambil tindakan? Litang bertanya dengan cepat. Sebagai sekutu, dia tidak tahu banyak. Danau air gelap sangat berbahaya. Kita harus merencanakan dengan hati-hati sebelum mengambil tindakan. Meski begitu, kami tidak punya rencana apapun. Luan tersenyum pahit dan berkata, Kita hanya bisa pergi ke sana melalui formasi teleportasi. Tidak mungkin untuk merencanakan sebelumnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, selama kita memiliki orang yang banyak dan cukup kuat, Operasi ini tidak akan terlalu sulit. Semua orang mengangguk. Memang benar, jika aliansi manusia surgawi mengambil tindakan, Tidak akan ada kesulitan apapun. Kalau begitu, apakah kamu akan ikut serta dalam operasi itu? Litang bertanya lagi. Begitu pertanyaan ini ditanyakan, semua orang kembali gugup. Kunci dari masalah ini adalah apakah Luan akan mengambil bagian dalam operasi tersebut? Jika tidak, tidak masalah bagi mereka jika aliansi manusia surgawi mengambil tindakan. Luan melihat sekeliling dan sedikit mengangguk. Saya akan ambil bagian. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tersentak. Mengapa? Moche, ketua sekte pemakan langit, segera berkata, Maafkan aku karena terus terang, tapi pemimpin aliansi Lu tidak akan banyak membantu. Dia bahkan mungkin berada dalam bahaya. Hal semacam ini dapat dilakukan oleh guru surgawi tingkat 9. Mengapa pemimpin aliansi Lu harus mengambil tindakan secara pribadi? Bukan itu masalahnya. Luan memandang Moche dan berkata dengan serius, Saya memiliki ki abadi. Meskipun persepsi saya dalam aspek lain tidak sebaik guru surgawi tingkat 9, Kemampuan saya untuk merasakan kejahatan tidaklah lemah. Jika saya ikut serta, Saya seharusnya dapat menemukan apa yang saya cari lebih cepat. Bagaimana jika kamu ditemukan oleh binatang eksotis level 9? Huang Ding segera bertanya. Semuanya, jangan khawatir. Saya tidak akan mengambil tindakan sendirian. Luan berkata, Aku akan dilindungi oleh guru surgawi level 9. Bahkan jika aku benar-benar bertemu dengan binatang eksotis level 9, Aku pasti bisa melarikan diri tanpa cedera. Mendengar jawaban Luan, Sebagian besar orang merasa lega. Dengan cara ini, Mereka akan lebih atau kurang aman, Meskipun itu masih sangat berbahaya. Di sisi lain, Warski yang selama ini diam tak menunjukkan emosi seperti biasanya. Luan terus berbicara dengan semua orang untuk waktu yang lama. Dia sama sekali tidak berniat berbicara dengan Warski. Hal ini membuat Warski akhirnya bereaksi. Matanya berangsur-angsur menjadi serius. Setelah beberapa saat, Ketika semua orang hendak pergi, Dia akhirnya berbicara. Pemimpin aliansi Lu, Kata Warski. Saat Warski berbicara, Seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Lagipula, Orang ini jarang berbicara. Semua orang ingin tahu apa yang ingin dia katakan. Pemimpin Sektesan, Luan menoleh dan bertanya dengan sopan, Apa yang bisa saya bantu? Bagaimana pemimpin aliansi Lu ingin sampai ke sana? Warski berkata, Apakah Anda memerlukan saya untuk mengaktifkan formasi teleportasi untuk Anda? Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka sudah melupakan masalah ini. Memang benar, Jika mereka ingin sampai ke Danau Darkwater, Mereka harus melalui formasi teleportasi Sekte Surga Tersembunyi. Namun, Yang mengejutkan semua orang, Luan benar-benar menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Terima kasih atas niat baikmu, Pemimpin Sektesan. Luan berkata dengan tenang, Kita akan bergegas. Meskipun agak merepotkan untuk bergegas, Dengan cara ini, Kita akan lebih percaya diri. Kita akan menghindari bertemu dengan binatang eksotis level 9 Segera setelah kita meninggalkan formasi teleportasi dan menjadi lengah. Mendengar kata-kata Luan, Semua orang memandang Luan dengan heran, Lalu menatap Warski. Meskipun alasan Luan masuk akal, Semua orang jelas merasa bahwa Luan sedang menjaga dari Sekte Surga Tersembunyi. Tampaknya karena insiden Dong Hua Sun, Ada sejumlah kerenggangan antara kedua Sekte tersebut. Entah itu kesalahpahaman atau bukan, Setidaknya aliansi APS tidak mempercayai Sekte Surga Tersembunyi. Luan menolak. Dengan kepribadian Warski, Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kalau tidak, Apapun yang dia katakan adalah kesengajaan. Benar saja, Warski hanya mengangguk sedikit dan bersandar di kursinya. Dia tidak mengatakan apapun hingga pertemuan berakhir. Setelah pertemuan tersebut, Luan kembali ke rumah dan memberitahu Liu Yi tentang pertemuan tersebut. Liu Yi mengangguk puas. Semuanya sesuai harapannya. Dia juga orang yang meminta Luan pergi sendiri. Target aliansi APS adalah tetua inti dari Sekte Surga Tersembunyi, Hei Yu Yu. Jika mereka ingin mengetahui rahasia Sekte Surga Tersembunyi, Mereka harus memancing Hei Yu Yu keluar dan menangkapnya. Kali ini, Mereka memberitahu semua Sekte bahwa mereka akan pergi sendiri. Setelah Warski menerima kabar tersebut, Dia pasti akan meninggalkan orang-orang di sekitar Danau Darkwater Untuk berjaga dan menunggu Luan muncul. Dan untuk memimpin orang-orang ini, Warski harus mempercayai seseorang. Untuk operasi penting yang menargetkan Luan, Orang yang paling mungkin adalah Hei Yu Yu. Untuk operasi ini, Pencarian Batu Bulan Merah oleh aliansi APS hanyalah kedok. Tujuan sebenarnya mereka adalah menemukan Hei Yu Yu. Selama mereka bisa menangkapnya, Liu Yi yakin dia bisa menjadikan Sekte Surga Tersembunyi Menjadi sasaran kritik publik dalam waktu yang sangat singkat. 2684 Sekte Langit Tersembunyi Area bawah tanah di delapan benua kuno Sekte Langit Tersembunyi sangat rendah. Meskipun tidak serendah Sekte Guang Yu dan sekutunya Tidak tahu di mana mereka berada, Jika sekutu mereka ingin datang, Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Lebih penting lagi, Meskipun ini adalah markas besar Sekte Langit Tersembunyi, Sekte Langit Tersembunyi memiliki ruang bawah tanah yang lebih penting. Itu khusus digunakan untuk sesepuh Yang memenuhi syarat untuk mengetahui kekuatan kematian. Usai pertemuan, Warski kembali. Ketiga wakil pemimpin Sekte segera berdiri. Salah satu dari mereka dengan cepat bertanya kepada Warski, Bagaimana kabarnya? Dua berita, Warski memberi isyarat agar mereka duduk. Setelah duduk, Dia berkata dengan suara yang dalam, Kabar baiknya adalah Luan telah memutuskan untuk pergi ke sana secara pribadi. Kabar buruknya adalah dia tidak akan menggunakan susunan teleportasi kita Dan akan pergi ke sana sendirian. Mendengar ini, Hati ketiga wakil pemimpin Sekte menegang. Jelas sekali bahwa aliansi APS tidak mempercayai mereka. Wakil pemimpin Sekte lainnya segera bertanya, Apakah dia mengatakan kapan dia akan mengambil tindakan? Bagaimana dengan orang-orang dan rutenya? Tentu saja tidak. Warski memandang wakil pemimpin Sekte dan berkata dengan suara yang lebih dingin, Dia bahkan tidak menggunakan susunan teleportasi kami. Bagaimana dia bisa memberitahu kami detail operasinya? Ditegur oleh Warski, Ekspresi wakil pemimpin Sekte berubah menjadi canggung dan jelek. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Aliansi APS selalu sulit untuk disusupi. Bahkan jika mereka mencoba mendapatkan informasi, Mereka tidak dapat mencapai tingkat setinggi itu. Artinya, mereka tidak dapat memperoleh informasi sebelumnya. Dalam hal ini, hanya ada satu cara untuk menangkap Luan. Metode paling mendasar dan merepotkan, Menunggu dia datang dan menangkapnya dengan paksa. Pemimpin Sekte, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Salah satu wakil pemimpin Sekte bertanya, Haruskah kita mengirim sesepu atau kita sendiri yang pergi ke sana? Warski mengerutkan kening. Dia juga ragu-ragu, Mustahil bagi Luan dan Liga Surgawi untuk menemukan batu pembekuan darah. Meskipun dia menempatkan beberapa batu pembekuan darah di berbagai tempat Untuk menjaga ketidakstabilan emosi binatang mistik, Semuanya berada jauh di bawah tanah. Bahkan jika mereka dapat menemukannya, Mereka harus menerobos gunung untuk mendapatkannya. Itu pasti akan menimbulkan keributan besar. Bahkan guru Surgawi tingkat delapan pun dapat merasakannya. Dalam keadaan normal, Mengirim seorang penatua saja sudah cukup, Tetapi Warski masih khawatir. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Dia berkata, Jika kamu ingin mengirim seorang tetua, Kamu harus pergi secara bergiliran. Setidaknya pastikan selalu ada satu orang di danau air gelap. Ketiga wakil kepala itu saling memandang. Jika mereka ditemukan oleh aliansi makhluk Surgawi, Mereka akan berada dalam bahaya besar. Namun, ini adalah perintah ketua, Jadi mereka tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Berapa banyak orang yang ingin dikirim oleh penatua? Seorang wakil pemimpin sekte bertanya lagi. Warski mengerutkan kening, Danau air gelap terlalu besar, Dan pegunungan di sebelah timur juga sangat besar. Jumlah mereka terlalu sedikit, Dan mustahil melacak Luan dan yang lainnya tepat waktu. Master Surgawi tingkat sembilan Hanya bisa menjaga danau air gelap Dan tidak bisa bertindak gegabuh. Oleh karena itu, Pasti ada banyak guru Surgawi tingkat delapan. Kirimkan semua tetua yang memenuhi syarat Untuk mengolah batu kondensasi darah. Warski menarik nafas dalam-dalam Dan berkata dengan suara yang dalam, Bahkan jika kamu sedang berkultivasi, Kamu harus keluar dari pengasingan. Tidak ada satu orang pun yang boleh tertinggal. Mendengar ini, Ketiga wakil pemimpin sekte gemetar. Tampaknya pemimpin sekte kali ini serius dan bertekad untuk menang. Pada saat ini, Wakil kepala sekte bertanya dengan ragu, Bagaimana dengan Heiuyu? Apakah kita mengirimnya juga? Identitas Heiuyu berbeda dari yang lain. Bukan saja dia adalah tetua agung, Tapi dia juga satu-satunya yang mengetahui lokasi persis gudang batu kondensasi darah. Oleh karena itu, Kepentingan Heiuyu jauh lebih besar daripada para tetua lainnya, Dan mereka harus lebih berhati-hati. Setelah ditanya, Warski ragu-ragu selama dua tarikan napas, Namun dia menganggup lagi dan berkata, Dia pergi juga. Terlebih lagi, Dia harus memberi komando di garis depan Dan mengatur pergerakan para tetua lainnya. Di antara para tetua, Saya hanya dapat yakin jika dia satu-satunya yang bisa melakukan ini. Baiklah, Seorang wakil pemimpin sekte menganggup dan berkata, Kami akan mengaturnya sekarang. Kemudian, Ketiga wakil pemimpin sekte pergi untuk melakukan persiapan, Meninggalkan Warski sendirian di ruang pertemuan yang luas. Warski mengambil teh di atas meja, Tetapi dia tidak dapat meminumnya sekeras apapun dia berusaha. Menundukkan kepalanya, Warski menyadari tangannya gemetar. Menarik napas dalam-dalam, Warski tidak meminum tehnya pada akhirnya. Sebaliknya, Dia mengembalikannya. Operasi ini sangat penting. Pertumbuhan luan membuatnya merasa sangat tertekan. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan, Dan dia harus menyelesaikan operasi ini. Kalau tidak, Dia tidak akan punya kesempatan lagi. Untuk ini, Dia bahkan mempertaruhkan nasib seluruh sekte surga tersembunyi. Setelah operasi ini terungkap, Sekte surga tersembunyi pasti akan berakhir lebih buruk daripada Sekte Guangyu dan Sekte Apikarma. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Sepertinya, Dia harus bersiap menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tiga hari kemudian, Di Ice Fire Alliance. Operasi sudah dimulai. Saat ini, Luan tidak sedang berkultifasi, Tetapi duduk di kantor Liu Yi. Demikian pula, Liu Yi, Yao Yao dan Beauty yang juga ada di sana. Meskipun mereka berempat sedang berbicara, Terlihat jelas bahwa mereka sedang menunggu sesuatu. Benar saja, Sesosok tubuh segera memasuki kantor dari luar. Itu tidak lain adalah wakil pemimpin Sekte Aliansi Surgawi, Pemimpin Klan Futeng Suhe. Ketika Suhe tiba, Luan berdiri untuk menyambutnya dan bertanya, Senior, bagaimana kabarnya? Sudah siap, Suhe segera berkata, 20 orang telah tiba di garis depan. Pemimpin Sekte dapat berangkat kapan saja. Luan menganggup dan menoleh untuk melihat ketiga istrinya, Berkata, Kalau begitu aku pergi. Kamu tidak perlu khawatir. Tunggu aku di rumah. Mendengar kata-kata penghiburan Luan, Ekspresi ketiga wanita itu tidak membaik. Yao Yao sangat menyarankan agar Luan membawanya. Liu Yi juga menyetujui saran Yao Yao, Tapi Luan tidak setuju. Luan memiliki kemampuan ruang untuk melindungi dirinya sendiri, Tetapi stabilitas ruang yang diciptakan sendiri tidak cukup Untuk dimasuki oleh kekuatan Yao Yao. Keduanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kamu harus berhati-hati. Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan suara lembut namun gugup, Jangan bertindak gegabuh. Luan memandang Yao Yao. Dia tahu energi kematian membuat Yao Yao sangat khawatir. Lagipula, dalam hal atribut kekuatan, Keunggulan Luan saat ini sangat melemah. Baiklah, Luan menganggup dan berkata, Saya mengerti. Dengan itu, Luan menoleh ke Suhe dan berkata, Senior, ayo pergi. Oke, Su dia menjawab, Setelah membungkuk kepada ketiga wanita itu, Dia segera terbang keluar dari pavilion pusat bersama Luan Dan memasuki susunan teleportasi di udara, Menghilang dari Ice Fire Alliance. Mereka pergi lagi. Ketiga wanita itu berdiri di dekat jendela Dan menyaksikan pemandangan ini. Luan benar-benar tidak berhenti sejenak sekarang. Sudah terlalu lama mereka tidak melihat Luan beristirahat. Faktanya, sudah lebih dari setengah tahun Sejak mereka duduk dan berbicara dengan baik. Sekarang, mereka juga berharap Luan bisa menjadi guru surgawi tingkat 9 secepat mungkin. Hanya dengan menyelamatkan Fuyu, Luan dapat kembali ke penampilan aslinya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di ruang bawah tanah di timur laut 8 benua kuno. Ketika susunan teleportasi terbuka, 19 orang yang berdiri di sana segera menoleh untuk melihat. Seperti yang diharapkan, Suhe dan Luan keluar dari sana. Setelah melihat Luan, Orang-orang ini menangkupkan tangan mereka dan berkata, Union Master. Kamu tidak harus seperti ini. Luan mengangkat tangannya dan berkata, Kalian semua adalah seniorku, Dan kekuatan kalian berada di atas kekuatanku. Aku merasa bersalah karena harus merepotkanmu untuk operasi ini. Hei, ketua persatuan, Jangan katakan itu. Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum, Lagi pula, ini bukan hanya urusan Union Master, Tapi juga urusan Sengoku. Bisnis Sengoku adalah bisnis dunia. Ini adalah aturan yang ditinggalkan nenek moyang kita. Kami akan melewati air dan menginjak api dan tidak pernah mundur. Semua orang mengangguk setuju. Luan melihat pemandangan ini dan merasa terharu. Dia menarik napas dalam-dalam. Meskipun 13 ribu tahun telah berlalu, Status alam abadi masih tetap tinggi di hati ras-ras ini, Masih dihormati. Ini menunjukkan betapa bergensinya alam abadi saat itu, Betapa dicintai dan dihormati oleh masyarakatnya. Klan Hachiko jelas lebih kuat dari Sengoku, Tapi tidak ada sekte yang memiliki perasaan seperti itu terhadap klan Hachiko. Membandingkan keduanya. Meskipun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih baik, Dalam hal rasa hormat, klan Hachiko pasti kalah. Oke. Luan berkata, Karena semua orang sudah siap, Kami akan bertindak dalam kelompok dua orang sesuai rencana. Selama proses tersebut, Setiap orang harus memprioritaskan keselamatan Anda sendiri, Dan menemukan target adalah hal kedua. Orang-orang dari sekte langit tersembunyi seharusnya bersembunyi dengan baik. Setiap orang harus berusaha menghindari mengekspos diri mereka sendiri. Jika diserang, Kabur dulu dan berkumpul dengan kelompok lain. Iya, semua orang langsung berteriak serempak. Luan menoleh untuk melihat ke arah Suhae dan berkata, Saya harus merepotkan senior untuk menjaga saya. Itu benar. Suhae dan anggota klan futeng lainnya, Zuran, Berada dalam satu kelompok. Keduanya akan melindungi Luan dan bergerak bersama. Suhae segera berkata, Union Master, Kamu terlalu sopan. Kami pasti akan memastikan keselamatanmu. Luan menganggup dan memandang semua orang. Matanya menjadi dingin saat dia berkata, Minggir. 2685 Operasi dimulai. 21 orang dibagi menjadi 10 kelompok Dan bergerak maju ke arah yang berbeda. Mereka memulai dari dataran di sisi barat Danau Air Gelap Untuk memastikan bahwa mereka dapat menutupi seluruh area Pada saat mereka tiba di Danau Air Gelap. Luan, Suhae, Dan Zuran berjalan bersama. Dua orang terakhir harus menggunakan kekuatan mereka Untuk membawa Luan maju. Jika tidak, Mereka akan terlalu lambat untuk mengejar ketertinggalan Dari kelompok lain. Namun, Mereka tidak bergerak terlalu cepat Karena Luan juga perlu melepaskan inderanya Untuk merasakan aura kematian di luar. Tidak lama setelah mereka terbang melintasi dataran, Suhae dan Suuran mengerutkan alis mereka erat-erat. Ketiganya terbang di ketinggian 10 ribu sang. Namun, Meski pada ketinggian seperti itu, Mereka masih bisa melihat darah dan mayat di dataran di bawah. Mayat binatang aneh. Luan belum pernah melihat binatang aneh ini sebelumnya. Namun, Dari jenazahnya, Dia dapat melihat bahwa jenazahnya sangat besar. Tubuhnya bulat dan halus, Dan tidak memiliki kaki. Meskipun Luan tidak mengetahui binatang aneh ini, Dia tahu bahwa itu bukanlah binatang darat Melainkan binatang laut. Tubuh seperti ini tidak cocok untuk hidup di darat. Suku yang belum selesai, Kata Suhae dengan suara rendah setelah melihat binatang aneh ini. Luan sedikit terkejut. Dia bertanya, Prekursor, Apakah kamu tahu binatang aneh ini? Iya. Suhae menarik napas dalam-dalam, Memandang Luan dan berkata, Suku yang belum selesai sedikit terkenal di laut. Terlebih lagi, Karena tubuh istimewa mereka, Mereka mudah dikenali. Meski tubuh mereka terlihat lembut, Namun temperamen mereka tidak baik. Metode serangan mereka adalah tubuh lembutnya. Tubuh mereka sendiri bisa mengeluarkan racun. Sekali disentuh, Targetnya akan cepat lumpuh dan keracunan. Apalagi tubuhnya bisa meregang sesuka hati Hingga mengikat dan mencekik musuh hingga mati. Sedangkan untuk musuh yang lebih kecil, Cara terbaik untuk menghadapinya adalah Dengan langsung membungkusnya Dan menggunakan kekuatan dan kemampuan melumpuhkannya Yang kuat untuk mencekik mereka hingga mati. Mendengarkan penjelasan Suhae, Luan menganggup dan berkata, Mereka tidak cocok hidup di darat, bukan? Itu benar. Suhae berkata, Saat di laut, Mereka jarang sampai ke darat. Paling-paling mereka mengapung di permukaan laut Dan menikmati sinar matahari. Namun, Mereka jarang datang ke sini, Apalagi berjalan-jalan di darat. Jadi, Setelah mereka memasuki delapan benua kuno, Mereka harus menemukan danau besar untuk ditinggali. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kebetulan, Mereka menemukan danau air gelap. Suara mendesing. Mereka bertiga terbang melintasi langit. Mayat klan belum selesai lainnya terbang melewati di bawah mereka. Mayat ini lebih besar, Memungkinkan Luan melihat lebih detail. Ada goresan yang sangat jelas terlihat pada mayat anggota suku Uncon Sumatet. Goresannya hampir membuat mayat itu terbelah, Seolah-olah telah disayat dengan pisau tajam. Jika itu bukan disebabkan oleh senjata khusus, Maka kemungkinan terbesarnya adalah cakar. Sekte surga tersembunyi tidak memberi tahu Luan informasi lebih lanjut, Jadi mereka tidak tahu apa ras binatang aneh lainnya. Tapi mungkin untungnya, mereka segera mengetahui ras binatang eksotis lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di siang hari bolong, Sesosok tubuh besar sedang berlari mondar-mandir di dataran, Melambaikan tangannya tanpa henti. Di telapak tangannya ada mayat anggota klan yang belum selesai. Ia menghancurkan mayat itu seperti mainan untuk melampiaskan amarahnya. Jauh di langit, Mereka bertiga berhenti dan menyaksikan pemandangan di bawah. Binatang eksotis ini tingginya sekitar 22 ribu kaki. Ia memiliki kepala serigala dan tubuh kera. Cakar panjangnya sangat tajam. Hanya dengan melihat tubuhnya, Tidak ada keraguan bahwa klan yang belum selesai Akan memiliki peluang yang rendah untuk menang melawan perlombaan ini. Tubuh seperti klan belum selesai paling takut pada benda tajam, Dan mereka secara kebetulan tertahan oleh binatang eksotis di bawah. Selama mereka terkena empat cakar binatang eksotis besar ini, Perut mereka pasti akan terkoyak. Mengaum. Pertahanan binatang eksotis ini tampaknya sangat kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit luar yang sangat tebal. Pada saat ini, binatang eksotis ini sedang mengaum dengan ganas. Tubuhnya terus hancur dan hancur seolah-olah sudah gila. Aura kematian. Luan, yang berada jauh di langit, sedikit mengernyit. Dia bisa dengan jelas merasakan aura kematian dalam jumlah besar Meskipun dia berada sangat jauh. Tubuh binatang eksotis ini telah sepenuhnya diserang oleh aura kematian. Keadaannya hampir tidak bisa diubah. Bahkan Luan pun tidak bisa mengeluarkan aura kematian dari tubuh binatang eksotik ini. Namun, dia yakin Yao mampu melakukannya. Bagaimanapun, energi abadi istrinya jauh lebih kuat daripada energinya. Dia juga memiliki kemampuan pemurnian yang kuat. Ini semua adalah kemampuan yang tidak dia miliki. Tuan Aliansi, apa yang harus kita lakukan? Suhe memandangi binatang eksotis yang terus menghancurkan mayat di bawah. Mayatnya sudah layu seluruhnya. Darah segar muncrat kemana-mana. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kita akan membunuh binatang eksotis ini? Luan merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sebelum kita menemukan targetnya, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak melakukan gerakan apapun, agar tidak membuat musuh waspada. Baiklah, Zu dia menganggup dan berkata. Segera, ketiganya terus terbang ke depan. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak binatang eksotik, dan bahkan lebih banyak lagi mayat. Untuk bisa bertahan hidup di bawah pengaruh aura kematian, itu berarti kekuatan mereka luar biasa di antara ras mereka sendiri. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Luan, yaitu binatang buas eksotik ini tidak lari jauh. Secara logika, mereka seharusnya sudah bergegas keluar dari wilayah ini dalam kegilaan mereka. Ini pasti ada hubungannya dengan aura kematian. Semakin jauh mereka terbang, semakin dekat mereka ke danau Darkwater. Luan dapat dengan jelas merasakan aura kematian menjadi semakin padat sedikit demi sedikit. Aura kematian ini menahan binatang-binatang eksotik itu, mencegah mereka pergi. Begitu binatang eksotis ini bertemu satu sama lain saat mengembara, mereka akan saling membunuh. Teleportasi Array tidak terlalu jauh atau terlalu dekat dengan danau Darkwater. Dengan kecepatan Suhae, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari satu jam. Sepanjang jalan, Suhae dan Zuran mengamati sekeliling mereka. Namun, mereka berdua juga menemukan bahwa semakin dekat mereka ketujuan, semakin besar pengaruh indra ilahi mereka. Aura negatif yang semakin kuat pun bermunculan hingga membuat mereka merasa putus asa. Terlebih lagi, keputus asaan ini membuat mereka merasa tidak sabar, dan emosi mereka menjadi sangat tidak stabil. Kebencian dan kebencian di hati mereka terus-menerus terstimulasi, dan keinginan untuk membunuh di dalam hati mereka semakin kuat. Luan secara alami tidak terpengaruh oleh aura kematian. Namun, ia juga menemukan bahwa aura Suhae dan Zuran mulai menunjukkan aura kematian, yang membuatnya khawatir. Setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa mereka berdua tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri. Sebaliknya, Aura kematian di aura mereka semakin meningkat. Dia segera berkata, berhenti. Suara mendesing. Suara mendesing. Jauh di udara, Suhae dan Zuran segera berhenti. Mereka berdua sebenarnya sedikit kehabisan nafas, dan alis mereka sedikit berkerut seolah berusaha menahan emosi. Luan mengamati aura dan mata keduanya. Meskipun keduanya masih bisa menahan emosi mereka, dan bisa melakukannya untuk waktu yang lama, sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan kewalahan segera setelah tiba di danau air gelap, pencarian batu bulan merah gunung berdarah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Aura kematian di sekitar danau Darkwater pasti semakin kuat. Bahkan para guru surgawi tingkat 9 ini akan merasa sulit untuk bertahan berada di lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, jika mereka berusaha menahannya sampai batas tertentu, hal itu akan berdampak besar pada temperamen mereka. Aliansi surgawi sangatlah penting, begitu pula orang-orang ini. Luan tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Sebelum tiba, Luan benar-benar tidak menyangka aura kematian begitu kuat. Dia segera berkata, saya akan kembali ke konferensi aliansi dulu. Kalian berdua berpencar dan beritahu yang lain untuk menghentikan misi dan kembali ke aliansi surgawi sesegera mungkin. Suhe dan Zuran terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa emosi mereka pasti terpengaruh, menyebabkan ketua aliansi melepaskan misinya, Suhe tetap berkata, Tuan aliansi, saya bisa menanggungnya. Ini bukan pertanyaan apakah kamu bisa menanggungnya atau tidak. Luan mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kamu benar-benar dapat menahannya, berapa banyak kekuatan yang dapat kamu gunakan jika kamu diserang. Ini. Zu dia mengertakan gigi. Meski tak mau mengakuinya, aura ini berdampak besar pada kekuatannya. Ketua aliansi mempunyai batas waktu, jadi dia pasti memahami kekuatan ini lebih baik daripada dirinya. Suhe tidak memaksa dan langsung berkata, baiklah, kami akan pergi dan memberitahu mereka sekarang. Pergi dan cepat kembali. Jangan tunda lagi. Luan mendesak lagi, jika ada yang kehilangan akal sehatnya, kalahkan saja mereka dan bawa mereka kembali. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan pertempuran dalam waktu singkat, menyerahlah. Jangan menempatkan dirimu dalam bahaya. Suhe kaget saat mendengar ini. Dia tidak mengira ketua aliansi akan menghadapi situasi sesulit ini. Dia berkata lagi, baiklah, jangan khawatir, ketua aliansi. Luan mengangguk ketika dia mendengar ini, dan dia melihat mereka berdua pergi ke arah utara dan selatan sementara dia dengan cepat meninggalkan formasi teleportasi di udara. Tampaknya, rencananya harus diubah. 2686. Setengah jam kemudian. 8 Benua Kuno, Liga Surgawi. Di ruang bawah tanah, 20 orang yang diberangkatkan semuanya telah kembali. Mereka semua adalah guru surgawi level 9 dan pemimpin klan masing-masing. Para anggota klan mengangkat kepala dan melihat teleportasi di langit. Mereka menyadari bahwa semua pemimpin yang kembali terengah-engah. Mungkinkah mereka bertarung dalam waktu sesingkat itu? 20 orang itu memasuki ruang pertemuan terbesar di pavilion. Wajah mereka sangat jelek, dan mata mereka agak merah. Sudah ada dua orang yang menunggu mereka di ruang pertemuan. Mereka tidak lain adalah Luan dan Yao. Ketika ke-20 orang itu memasuki ruang pertemuan, keduanya segera merasakan aura kematian yang pekat di tubuh mereka. Kemunculan aura ini langsung membuat Yao mengerutkan kening. Wajah ke-20 orang itu sangat jelek. Sambil terengah-engah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menekan kegelisahan dan keinginan membunuh di dalam hati mereka. Kedua puluh orang itu semuanya berdiri di depan Luan dan Yao. Luan memandang Yao. Tanpa dia mengatakan apapun, Yao tahu apa yang harus dilakukan. Yao mengangkat tangan kirinya. Segera, staff abadi muncul di tangannya. Cahaya tujuh warna bersinar terang. Energi abadi dengan aura suci yang kuat segera memenuhi seluruh ruang pertemuan. Memurnikan. Yao berkata dengan lembut. Suaranya langsung menjadi halus dan suci. Seolah itu adalah suara dewa. Segera, cahaya tujuh warna bersinar lebih terang, menyelimuti ke-20 orang itu. Di luar pavilion, anggota klan hanya bisa melihat cahaya tujuh warna yang menyelaukan muncul dari lantai ruang pertemuan. Mereka tidak punya pilihan selain menoleh dan menutup mata. Cahaya tujuh warna itu bertahan sangat lama. Itu baru berhenti setelah 15 menit penuh. Cahaya tujuh warna menghilang seketika. Namun, orang-orang di luar pavilion butuh waktu lama untuk membuka mata. Di dalam pavilion, Yao sebenarnya terengah-engah. Jelas sekali bahwa kekuatan barusan telah membuatnya merasa sangat lelah. Luan memegang tangan Yao. Melihat Luan, dia berkata dengan wajah pucat, Aku baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia melihat ke-20 guru surgawi level 9 di depannya. Saat ini, aura kematian di tubuh mereka telah hilang seluruhnya. Cahaya merah samar di mata mereka juga telah menghilang. Emosi ke-20 orang itu jelas sudah stabil. Kegelisahan dan keinginan untuk membunuh barusan telah hilang. Hilangnya emosi negatif membuat ke-20 orang tersebut merasa lega. Mereka semua menghela nafas lega. Kemudian, mereka membungku hormat kepada Yao dan berkata, Terima kasih, putri. Putri Sengoku adalah putri dunia. Mereka tidak akan pernah melupakan aturan yang telah diturunkan ini. Yao sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apapun. Melihat 20 orang itu telah pulih, Luan berkata, Mari kita hentikan misi ini. Saya akan kembali dan memikirkannya. Mendengar kata-kata Luan, Meskipun ke-20 orang itu ingin mengatakan sesuatu, Tidak ada yang bisa membuka mulut mereka. Mau bagaimana lagi? Mereka tahu betapa gelisahnya mereka saat ini, Dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditekan hanya dengan pamer. Jika ini terus berlanjut, Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Kemungkinan besar dia akan berakhir seperti binatang mistis Yang kehilangan akal sehatnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Persatuan es dan api, Delapan Benua Kuno Setelah Luan dan Yao kembali, Liu Yi dan si cantik yang menunggu di kantor. Luan khawatir Yao akan terlalu lelah Dan ingin dia beristirahat. Namun, Yao tidak mau pergi. Dia ingin bertemu dengan mereka bertiga. Luan tidak memaksa. Setelah berpikir dua kali, Dia menarik nafas dalam-dalam, Memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan nada serius, Aku akan pergi sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Ketiga wanita itu terkejut. Hal yang paling mereka khawatirkan telah terjadi. Mungkin inilah tujuan sekte surga tersembunyi. Aura kematian yang pekat akan menyebabkan Guru Surgawi tingkat sembilan yang melindungi Luan Jatuh ke dalam kondisi pikiran negatif. Mereka akan mundur dan tidak melindungi Luan, Atau mereka akan bertarung satu sama lain Dan merusak kekuatan aliansi surgawi. Lebih penting lagi, Sebagai anggota Semoku, Luan tidak akan menyerah dalam mengejar Batu Merah Bulan Gunung Berdarah. Karena itu, Sudah ditakdirkan bahwa Luan akan pergi sendiri. Paling-paling, Dia akan membawa Yao bersamanya. Itu terlalu berbahaya. Suara si cantik yang dipenuhi kepanikan Saat dia segera mengatakan ini. Luan memandang si cantik yang dan berkata dengan lembut, Aku telah melakukan banyak hal berbahaya. Hal-hal berbahaya biasa bukanlah apa-apa. Untuk sesaat, Ketiga wanita itu tidak tahu bagaimana Menyangkal perkataan Luan. Hampir semua yang dilakukan Luan sangatlah berbahaya. Bahkan ada beberapa hal di mana Tidak ada harapan untuk bertahan hidup, Tapi dia tetap melakukannya. Jika dibandingkan dengan hal-hal tersebut, Seperti perjalanan ke wilayah Laut Selatan Kedua Yang baru saja berakhir, Misi ini sepertinya tidak terlalu berbahaya. Namun, Hasilnya sama saja. Begitu dia ditemukan oleh Guru Surgawi tingkat sembilan, Dia tidak akan bisa melarikan diri. Danau Darkwater tidak seperti ruang bawah tanah misterius Di wilayah Laut Selatan Kedua Yang dapat membatasi kekuatan Guru Surgawi tingkat sembilan. Bahkan tanahnya pun tidak sekeras benua tengah. Luan tidak memiliki kemampuan Untuk melindungi dirinya sendiri Dan hanya bisa mengandalkan agar tidak ketahuan. Bahkan jika saya tidak menjalankan misi ini, Saya akan tetap keluar Dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Luan memandang ketiga wanita itu, Berhenti sejenak, Dan berkata dengan serius dan tulus, Kalian semua mengenal saya. Kalian harus tahu bahwa saya tidak bisa membiarkan diri saya Bermalas-malasan saat ini. Kata-kata Luan sekali lagi menyentuh hati ketiga wanita itu. Ya, mereka semua tahu bahwa Luan tidak mungkin berhenti sekarang. Bahkan ketika dia sedang menunggu kembalinya 20 orang itu, Dia telah berkultivasi dengan mata tertutup. Dia benar-benar tidak ingin membuang-buang nafas pun. Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi saling memandang Seolah-olah mereka sedang mencari pendapat satu sama lain. Setelah beberapa nafas, Yao berbicara lebih dulu. Dia menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut, Suamiku, silakan. Si cantik Yang dan Liu Yi terkejut dan menatap Yao. Mata indah Yao dipenuhi kekhawatiran, Tapi tidak ada banyak keraguan. Luan memandang Yao dan menunjukkan senyuman tipis. Dia kemudian melihat ke arah si cantik Yang dan Liu Yi dan berkata, Setelah saya menjadi guru surgawi tingkat 9, Saya pasti akan. Di tengah perkataannya, Luan tidak dapat melanjutkan karena masih ada perjanjian 10 tahun Setelah dia menjadi guru surgawi tingkat 9. Setengah dari perjanjian 10 tahun telah berlalu, Dan dia masih belum memiliki modal untuk menantang klan Hachiko. Kalian semua tahu bahwa saya bukan seorang fanatik seni bela diri. Jika tidak ada masalah di dunia luar, Saya pasti akan memilih untuk bersama kalian semua. Luan menarik nafas dalam-dalam, Memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan serius, Setelah semuanya selesai, Aku tidak akan melakukan apapun dan menemanimu sepanjang hari. Mendengar janji Luan, Hati ketiga wanita itu tersentuh. Itulah yang kamu katakan. Liu Yi tersenyum dan berkata, Paling-paling, semuanya akan baik-baik saja setelah beberapa tahun. Umur kita sangat panjang. Di masa depan, Kamu tidak boleh menyesalinya karena kamu bosan. Aku pasti tidak akan melakukannya. Luan berkata dengan tegas, Aku tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Melihat ekspresi serius Luan seolah dia sedang bersumpah, Ketiga wanita itu tersenyum. Yao berbicara lagi dan berkata dengan lembut, Hati-hati. Cobalah untuk kembali secepat mungkin. Oke, Luan berdiri dan berkata, Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Ketiga wanita itu juga berdiri untuk mengantarnya pergi. Setelah melalui banyak hal, Ketiga wanita itu tidak akan mencoba membujuk Luan Untuk tetap tinggal atau mengatakan apapun untuk menekannya. Mereka diam-diam melihat Luan Memasuki susunan teleportasi dan pergi. Sejak awal, Mereka telah memberikan hati mereka sepenuhnya kepada Luan. Apapun yang terjadi, Mereka tidak akan menyesal atau mundur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Sekte Surga tersembunyi. Pada saat ini, Pemimpin Sekte Warski sedang berbicara Dengan dua pemimpin Sekte lainnya. Tiba-tiba, Sesosok tubuh muncul di depan pintu. Pintunya tidak tertutup. Orang itu segera membungkuk kepada ketiga pemimpin Sekte Dan berkata, Pemimpin Sekte, Ada situasi di danau air gelap. Begitu kata-kata itu keluar, Percakapan ketiga pemimpin Sekte tiba-tiba berhenti. Warski segera menoleh untuk melihat ke arah Penatua Dan berteriak, Bicaralah. Kurang dari sepuluh mil barat laut danau air gelap, Orang-orang kami melihat tiga guru surgawi berbicara di udara Dengan mata kepala mereka sendiri. Namun, Mereka segera pergi melalui susunan teleportasi. Sang Tetua dengan cepat melaporkan, Berdasarkan kecepatan susunan teleportasi Dan kecepatan mereka sendiri, Mereka bertiga semuanya adalah Master Surgawi tingkat sembilan. Tiga guru surgawi tingkat sembilan. Ketiga pemimpin Sekte segera mengerutkan kening. Tidak mungkin Sekte manapun mengirim tiga guru surgawi tingkat sembilan pada saat yang bersamaan. Tampaknya kemungkinan terbesarnya adalah Liga Surgawi. Tampaknya Liga Surgawi telah mengambil tindakan. Namun, Orang-orang dari Liga Surgawi pergi setelah tiba di danau air gelap. Mereka tidak mengerti alasannya. Mungkinkah karena aura kematian? Jika ya, Mengapa mereka tidak berangkat lebih awal? Pemimpin Sekte, Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Sang Tetua. Warski mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, Dia berkata, Menurut rencana awal, Kita harus menunggu luan muncul sebelum kita mengambil tindakan. Sebelum itu, Kita tidak bisa bertindak gegabuh. 2687 Di luar danau air gelap, Langit berangsur-angsur menjadi gelap hingga malam tiba. Di sisi timur dataran tak berujung itu terdapat danau air gelap. Danau air gelap sangat tenang. Bahkan saat angin bertiup, Tidak cukup menimbulkan riak. Dataran di samping danau air gelap juga sangat keras. Kalau tidak, Itu akan dihancurkan oleh kekuatan danau air gelap. Namun, Meski di dataran yang tampak sepi, Masih ada suara gemuruh yang datang dari segala arah dari waktu ke waktu. Tanah telah diciptakan oleh binatang aneh, Dan di bawah tanah yang tidak dapat dilihat dari luar, Sesosok tubuh juga sedang bergegas dalam perjalanannya. Itu adalah luan. Itu benar, Ketika ada kemungkinan musuh guru surgawi tingkat 9 muncul, Luan memilih untuk menyelinap ke bawah tanah Dan maju ke ruang yang diciptakan sendiri. Harus dikatakan bahwa ini adalah keuntungan yang sangat besar baginya di daratan tengah laut selatan kedua. Meskipun dia pernah bergerak di ruang yang diciptakan sendiri sebelumnya, Dia tidak pernah mati-matian bergerak maju dalam ruang yang diciptakan sendiri. Terlebih lagi, Dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk melewatinya. Ketergesaan seperti ini memaksanya untuk membuat kemajuan besar di bidang ini, Termasuk pemahamannya tentang pergerakan spasial. Sekarang, Kecepatan pergerakannya di ruang ciptaannya sendiri jauh lebih cepat dibandingkan saat dia pertama kali memasuki benua tengah. Pada saat ini, Setelah setengah hari terburu-buru, Luan akhirnya tiba di sisi barat danau air gelap. Dia berada kurang dari 100 mil jauhnya dari danau air gelap. Di bawah tanah, Kemampuan persepsi spasialnya masih ada. Dia bisa merasakan lingkungan yang luas. Kecuali musuh juga memiliki kemampuan persepsi spasial, Dia pasti tidak akan ditemukan. Persepsi spasial Luan bisa jadi lebih tinggi dari permukaan tanah. Segala sesuatu di lapangan berada dalam jangkauan persepsinya. Sepanjang jalan, Dia bertemu dengan enam binatang aneh yang gila. Untungnya, Binatang aneh ini berada cukup jauh satu sama lain. Selain itu, Mereka terus-menerus melampiaskan pada mayat-mayat di sekitarnya. Dengan demikian, Mereka tertahan dan tidak mengetahui keberadaan satu sama lain. Binatang aneh yang masih hidup semuanya adalah keras rigala tanpa kecuali. Ini berarti suku belum selesai bukanlah tandingan keras rigala. Keras rigala gila ini tidak hanya melampiaskan diri pada mayat suku belum selesai, Tapi juga suku mereka sendiri. Namun, Kenam keras rigala semuanya adalah binatang aneh tingkat delapan. Bagi Luan, Mereka bukanlah ancaman sama sekali. Sampai saat ini, Luan belum pernah bertemu dengan satupun binatang aneh tingkat sembilan. Hal ini tidak membuatnya bahagia. Sebaliknya, Hal itu membuatnya sangat khawatir. Karena dia tidak menemukannya sekarang, Itu berarti dia mungkin menemukannya di Danau Air Gelap. Danau Air Gelap adalah tempat yang harus dia kunjungi. Jika dia menemukannya di sana, Dia pasti akan mati. Meskipun Luan telah memberitahu istrinya bahwa Dia telah mengalami begitu banyak bahaya, Dia tidak pernah lengah. Kalau tidak, Dia tidak akan bisa kembali. Kali ini sama saja, Ketika dia memperkirakan jarak dan hendak mencapai Danau Air Gelap, Kecepatan Luan menurun drastis. Dia bergerak maju dengan kecepatan konstan di ruang Yang diciptakan sendiri untuk memastikan bahwa Dia bisa bertarung kapan saja. Luan terus bergegas ke timur. Setelah beberapa saat, Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia berhenti di ruang penciptaan. Di ruang yang diciptakan sendiri, Mata gelapnya menyipit saat dia melihat ke depan. Alasan mengapa dia berhenti sangat sederhana. Dalam persepsi spasialnya, Ada sosok yang berjarak 6 km darinya. Ini adalah manusia. Tidak mudah menentukan kekuatan lawan Dengan kemampuan persepsi spasialnya. Dia hanya bisa mengamati dari pengaruh aura lawan di luar angkasa. Secara umum, Aura Guru Surgawi tingkat 8 tidak akan memengaruhi ruang saat mereka diam. Namun, Guru Surgawi tingkat 9 dapat menyebabkan ruang berfluktuasi. Tentu saja hal ini belum tentu benar. Jika Guru Surgawi tingkat 9 tahu cara mengendalikan aura dan kekuatannya, Dia juga tidak dapat memengaruhi ruang. Dilihat dari situasi di depannya, Lawannya kemungkinan besar adalah Guru Surgawi tingkat 8. Namun, Luan tidak akan bertindak gegabu kecuali dia benar-benar yakin. Dia terus bergerak maju dan hampir melewati orang itu. Orang ini bersembunyi di gua bawah tanah. Ada lebih dari 10 lubang lurus antara gua dan puncaknya. Dia bisa langsung mengamati bagian atas melalui lubang-lubang tersebut. Meskipun ini seperti melihat ke langit dari dasar sumur, merupakan ide bagus untuk menghindari kemungkinan ditemukan oleh musuh setelah menyebarkan persepsinya. Luan terus bergerak maju tapi segera berhenti. Pasalnya, ia menemukan persepsi spasialnya telah menyentuh air danau di depannya. Jelas sekali bahwa danau air gelap ada di depannya. Setelah memikirkannya, Luan kembali ke manusia yang bersembunyi di bawah tanah dan mengamati setiap gerakannya di ruang ciptaannya sendiri. Setelah pengamatan berulang kali, Luan pada dasarnya dapat memastikan bahwa lawannya adalah guru surgawi tingkat 8. Namun, Luan tetap tidak bertindak gegabuh. Dia memiliki kemampuan untuk langsung membunuh guru surgawi tingkat 8 ini dan bahkan menaklukkannya. Namun, dia yakin ada lebih dari satu orang yang menjaga sekitar danau air gelap. Menurut akal sehat, mereka harus melaporkan informasi sesekali. Dia khawatir kematian orang ini akan membuat musuh waspada dan menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar. Selain itu, dia tidak yakin apakah ada guru surgawi tingkat 9 di sekitarnya. Jika auranya dapat dirasakan oleh guru surgawi tingkat 9, itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, ketika Liu Yi membuat rencana, dia memberitahunya bahwa operasi sekte surga tersembunyi kali ini adalah dia. Oleh karena itu, kecuali dia menangkap Hei Yu Yu, dia tidak akan bisa mengetahui keadaan orang-orang di sekitar danau air gelap. Luan sangat mempercayai penilaian istrinya. Mengabaikan orang-orang ini justru akan membuat mereka mengirimkan pesan yang salah kepada musuh. Mengapa tidak? Luan bergerak maju lagi dan langsung menuju danau air gelap. Dia berada 3.000 kaki di bawah tanah. Menurut informasi, 2.000 kaki adalah batas guru surgawi tingkat 8. Dengan cara ini, meskipun dia terpaksa meninggalkan ruangan, tidak akan ada masalah besar. Suara mendesing. Di ruang penciptaan, Luan telah memasuki jangkauan danau air gelap. Air danau di sini sangat tenang dan hampir tidak ada pergerakan air. Menurut informasi, danau air gelap merupakan danau tertutup. Itu tidak terhubung ke sungai manapun di segala arah. Selain itu, ia memiliki energi yang kuat, sehingga secara alami sulit untuk digerakkan. Karena itulah ruang di danau air gelap menjadi sangat stabil. Luan tidak menemui hambatan apapun saat dia menuju ke pusat danau air gelap dengan kecepatan konstan. Sepanjang perjalanan, Luan terus mengamati situasi di danau air gelap. Namun, hanya ada satu hasil. Itu, tidak ada yang lain selain air danau. Persepsi Luan tidak bisa melampaui 2.500 kaki. Oleh karena itu, dia tidak yakin apa yang berada di bawah 2.500 kaki dan dasar danau. Dia tidak ingin masuk dengan gegabuh. Namun paling tidak, yang ada hanya air danau di ketinggian 3.000 kaki. Selain air danau, tidak ada bekas pasir yang mengapung, apalagi makhluk hidup. Tampaknya di danau yang begitu kuat, hanya klan dan sekte kelas 1 yang kuat yang bisa beradaptasi dengannya. Makhluk hidup manapun tidak mungkin muncul secara alami. Meskipun danau air gelap tidak sebesar danau lingyi dan setara dengan setengah negara kecil, namun tetap saja sangat besar. Luas wilayahnya setara dengan seluruh alam surgawi barat laut di negara Tiancheng. Namun, bagi Luan, itu tentu saja bukan apa-apa. Bahkan jika dia berada di ruang penciptaan, itu sama saja. Tidak ada halangan di sepanjang jalan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai pusat danau air gelap. Sebuah bangunan. Sebuah bangunan besar tiba-tiba muncul dalam persepsi Luan. Tubuh Luan bergetar dan dia segera berhenti. Dia berada sekitar 3.000 kaki jauhnya dari istana, yang merupakan batas jangkauan persepsi spasialnya. Dilihat dari tampilan bangunannya, bentuknya silinder besar. Itu selebar pilar besar yang berdiri di tengah danau. Pilar ini terbuat dari logam. Itu pasti dibuat oleh guru surgawi tingkat 9 dan sangat kuat. Tubuh Luan bergerak maju sedikit. Segera, persepsi spasialnya masuk jauh ke dalam gedung. Ketebalan dinding bangunannya saja lebih dari 3 kaki sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan bangunan tersebut. Namun, sekuat apapun bangunan itu, selama tidak memiliki kemampuan spasial, tidak dapat menghentikan persepsi spasial Luan. Jelas sekali, bangunan ini tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Luan bergerak maju sekali lagi, dan persepsi spasialnya langsung menembus bagian dalam bangunan. Bahkan tanpa memasuki bagian dalam gedung, Luan dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di dalamnya. 2688 Ada banyak mekanisme cerdik di dinding bangunan dan area luas di dalamnya. Mekanisme ini sangat cerdik. Seperti yang dikatakan istrinya, ada lengan panjang yang bisa menghadap ke luar. Bisa berupa lorong bangunan terapung seukuran deretan rumah panjang. Ini harus menjadi jalan yang menghubungkan bagian dalam dan luar gedung. Jika lorong itu diperpanjang, maka akan memutus hubungan dengan bagian dalam gedung. Orang dan air dari luar akan masuk ke lengan panjang dan kemudian masuk ke dalam gedung. Ketika lengan panjang itu ditarik, itu akan mengeluarkan semua air yang masuk. Desainnya sangat cerdik. Persepsi spasialnya terus menembus lebih dalam. Bangunan berbentuk silinder itu berdiameter sekitar 6.000 kaki. Selain mekanisme dan lengan panjang di luar, ada banyak ruangan terpisah di dalamnya. Tata letaknya sangat jelas. Kamar tidur, area budidaya, dan area lainnya sangat tertata. Jelas sekali bahwa banyak orang pernah tinggal di sini sebelumnya. Namun, saat ini tidak ada seorang pun. Karena tidak ada debu, bagian dalamnya pun bersih. Mungkin tidak banyak berubah. Sekte Darkwater telah menghilang seribu tahun yang lalu. Artinya gedung ini sudah kosong selama seribu tahun. Setelah sekte surga tersembunyi menghancurkan sekte Darkwater, apakah mereka benar-benar tidak menggunakan bangunan ini untuk bercocok tanam? Persepsi Luan cukup untuk menutupi bagian dalam bangunan secara horizontal dari luar, jadi tidak perlu masuk dengan gegabuh. Dia dengan cepat merasakan segala sesuatu yang berada 3.000 kaki di atas dan di bawahnya, tetapi dia masih tidak menemukan satu orang pun. Menurut pemikirannya, ada mata-mata yang bersembunyi di bawah tanah di luar. Sekte surga tersembunyi mungkin meninggalkan orang-orang di dalam gedung untuk mengamati. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun. Aneh. Di ruang yang diciptakan sendiri, Luan sedikit mengernyit. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah berpikir serius, Luan memutuskan untuk turun ke dasar danau untuk menyelidikinya. Dengan kekuatan Luan, dia secara alami tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki dasar danau di dunia nyata. Namun, dia bisa melakukannya di ruang yang diciptakan sendiri. Ruang di bawahnya masih sangat stabil. Namun, seiring dengan berkurangnya kedalaman, persepsi spasial akan terbatas dan jangkauannya akan berkurang. Di ketinggian 3.000 kaki, Luan hampir mencapai dasar danau. Dia bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di dasar danau, termasuk benda-benda di bawah pasir. Jangkauan persepsinya hanya sekitar 3.000 kaki, namun masih cukup untuk menutupi bangunan di depannya. Itu kosong. Luan sedikit mengernyit. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Kecuali pihak lain juga memiliki kemampuan untuk bersembunyi di ruang yang diciptakan sendiri. Kemampuan persepsi spasial tidak memiliki titik buta. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di seluruh gedung. Luan sedikit mengernyit. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memasuki gedung untuk melihatnya. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit untuk memasuki bagian dalam gedung ini. Ada banyak mekanisme, dan persyaratan untuk membukanya sangat ketat. Cara membukanya juga sangat rumit. Ini menunjukkan betapa tidak mencolok dan rahasianya sekte Darkwater saat itu. Namun, pertahanan ini tidak berguna melawan Luan. Luan langsung memasuki ruang penciptaan dan keluar darinya. Mengetuk. Luan berdiri di dalam gedung dan merasakan aura di sini. Meskipun kemampuan persepsi spasialnya sangat kuat, ia hanya dapat merasakan bentuk spasial suatu objek, tetapi tidak dapat merasakan atributnya. Inilah kelemahan terbesar dari kemampuan persepsi spasial. Hanya dengan berdiri di dunia nyata Luan dapat merasakan atribut tempat ini. Tidak ada aura kematian. Luan sedikit mengernyit. Tidak ada sedikitpun aura kematian di sini, yang mengejutkan Luan. Dia awalnya berpikir bahwa ini mungkin tempat di mana sekte surga tersembunyi menyembunyikan batu bulan merah gunung berdarah. Bagaimanapun juga, tempat ini sangat aman. Namun, sepertinya dia salah total. Luan berjalan mengitari gedung. Semua dinding dan pintu tidak berguna baginya. Namun, tidak ada aura kematian kemanapun dia pergi. Luan hanya bisa keluar dan masuk kembali ke ruang penciptaan untuk meninggalkan gedung. Luan bangkit hingga jaraknya kurang dari 3.000 kaki dari permukaan Danau Darkwater. Setelah berpikir serius, dia membuka celah di ruang penciptaan. Tiba-tiba, aliran air memasuki ruang penciptaan. Luan segera menutupnya. Dia mengendalikan aliran air agar mengapung di depannya dan mengamatinya dengan cermat. Mata Luan langsung menjadi dingin. Dia akhirnya tahu mengapa sekte surga tersembunyi akan memusnahkan sekte Darkwater. Air danau ini memiliki aura yang sama ketika dia membunuh delapan tetua dari sekte surga tersembunyi. Itu telah menyatu dengan genangan darah di bawah. Artinya, air danau diperlukan untuk memadukan darah manusia dan hewan. Danau Darkwater dikendalikan oleh sekte Darkwater. Sekte surga tersembunyi diharapkan akan memusnahkan sekte air gelap untuk mendapatkan sumber daya. Sayangnya, sekte Darkwater dimusnahkan karena air danau. Luan mengangkat tangannya dan mengeluarkan aliran air. Dia tidak ingin bersedih. Misinya adalah menemukan tempat persembunyian batu bulan merah gunung berdarah atau menangkap Heiuyu. Dia tidak peduli tentang hal lain. Karena tidak ada seorang pun di gedung ini, kemungkinan besar tidak akan ada orang yang datang. Luan tidak sabar menunggu di sana. Lagi pula, dia belum mencari di Pegunungan Timur. Oleh karena itu, dia segera berpindah dan menuju ke Pegunungan Timur. Saat ini, di sisi timur Danau Darkwater, terdapat ruang berukuran sedang 3.000 kaki di bawah Pegunungan terluar. Ada seseorang yang duduk di sana yang mengamati situasi di luar dengan penuh perhatian. Namun, pakaian dan aura-orang ini benar-benar berbeda dari orang-orang yang pernah ditemui Luan sebelumnya. Itu benar. Identitas orang ini berbeda. Dia adalah salah satu dari tiga wakil pemimpin sekte surga tersembunyi. Namanya Liang Sui. Liang Sui sangat kuat. Dia sudah mulai mengolah energi kematian. Dia sangat beruntung selama berkultivasi. Hingga saat ini, belum ada kecelakaan apapun. Pengaruh energi kematian pada tubuhnya telah ditekan seminimal mungkin. Di sekte surga tersembunyi, dia adalah orang yang paling berkuasa selain pemimpinnya, Zantian. Gilirannya untuk berjaga hari ini. Dia tidak bersantai selama seluruh proses. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati. Bagaimanapun, aliansi surgawi sangat kuat. Jika dia lengah, dia mungkin mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia harus menggunakan energi kematian untuk melindungi dirinya sendiri jika mereka bertarung. Dengan cara ini, rahasia sekte surga tersembunyi akan terungkap sepenuhnya ke dunia. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia telah mengamati sejak lama. Pikirannya tegang sepanjang hari. Dia sangat lelah sehingga dia duduk di kursi dan menarik nafas dalam-dalam. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Aku sangat lelah. Dia tidak punya pilihan. Di sini terlalu membosankan. Dia masih bisa mendengar beberapa suara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu membuatnya merasa dirinya benar-benar ada. Liang Sui membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu lagi. Namun, Luan, yang berada di ruang penciptaan, mengerutkan kening. Dia tidak bisa mendengar satu katapun. Itu benar. Luan telah merasakan keberadaan Liang Sui. Liang Sui berada di sebelah barat bangunan di danau yang gelap. Dia berada di bawah tanah di persimpangan gunung. Ini adalah tempat yang harus dilewati Luan untuk memasuki gunung. Saat dia merasakan keberadaan gua bawah tanah, dia langsung berhenti. Ketika dia merasakan fluktuasi spasial di sekitar Liang Sui, dia segera memutuskan bahwa pihak lain adalah guru surgawi tingkat 9. Dia tidak punya pilihan. Fluktuasi semacam ini berdampak nyata pada ruang nyata. Itu jelas bukan kekuatan guru surgawi tingkat 8. Luan hanya bisa merasakan bahwa pihak lain sedang berbicara dengan kemampuan persepsi spasialnya. Namun, dia tidak dapat mendengar sepatah katapun. Luan tidak berani gegabuh membuka hubungan antara ruang penciptaan dan ruang nyata. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri jika ketahuan. Namun, meskipun dia tidak berani menyerang orang ini, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Bahkan guru surgawi tingkat 9 ada di sini. Kemungkinan Hei Yu Yu berada di sini meningkat pesat. Terlebih lagi, Hei Yu Yu kemungkinan besar bukan seorang guru surgawi tingkat 9. Ini memberinya peluang yang sangat besar. Luan bahkan tidak berani mendekati orang ini. Dia mengitari gua dan dengan hati-hati memasuki gunung di depannya. Kekerasan gunung ini sungguh mencengangkan. Kekerasan bebatuan telah mencapai tingkat guru surgawi tingkat 7. Hal ini juga mempengaruhi rentang persepsi spasial Luan sampai batas tertentu. Namun dampaknya tidak terlalu besar. Luan dapat dengan jelas merasakan bagian dalam seluruh gunung pada saat yang bersamaan. Selama ada cukup waktu, dia bisa mencari Hei Yu Yu sepenuhnya satu persatu. Selama Hei Yu Yu berada di pegunungan ini, dia pasti bisa menemukannya. Lalu, apakah dia Yu Yu ada di gunung? Dia benar-benar ada di sana. Namun, Hei Yu Yu tidak berada di dekat persimpangan Danau Gelap dan Gunung. Ini karena kemungkinan besar terjadinya pertempuran di sana. Jika dia tidak melarikan diri tepat waktu, dia akan terkena dampaknya. Identitas Hei Yu Yu sangat penting. Terlalu sulit untuk membina orang lain yang dapat dipercaya. Keempat pemimpin sekte tidak ingin Hei Yu Yu mengambil risiko ini. Oleh karena itu, Hei Yu Yu berada di tengah gunung. Apalagi dia berada di bawah gunung. Itu sangat aman. Bahkan jika pertarungan antara Master Surgawi Level 9 terjadi di atas kepalanya, itu tidak akan sampai ke lokasinya dalam sekejap. Ini akan memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Namun, saat ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tidak tahu dari mana kegelisahan ini berasal, kemungkinan besar jebakan yang dibuat oleh sekte api neraka dan naga tidak menangkap Luan. Ini membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia telah melakukan kontak dekat dengan Luan. Tekanan yang diberikan pemuda ini kepadanya, jauh melebihi tekanan yang diberikan oleh Guru Surgawi tingkat 8. 2689 Luan melanjutkan perjalanannya, dan dia langsung menuju ke timur tanpa menyimpang sedikitpun. Alasan mengapa Luan terburu-buru adalah sederhana. Menurut informasi, pegunungan itu sangat besar, jauh lebih besar dari danau air gelap. Jika dia mengambil jalan memutar, akan sulit baginya untuk mengingat di mana dia berada. Lebih baik mencari ujung di satu arah, lalu berbalik dan mengikuti rute semula. Dengan cara ini, tidak akan ada titik buta dan dia tidak akan tersesat. Hei Yuyu berada di tengah-tengah pegunungan, di sebelah timur bangunan di danau air gelap. Dengan kata lain, dia berada di arah yang di tujuh Luan. Hei Yuyu berpikir bahwa dia aman di bawah tanah dan tidak menyadari bahwa bahaya akan datang. Di sisi lain, Luan yang sedang terburu-buru tidak menyadari bahwa dirinya begitu beruntung. Dia terus bergerak maju dengan kecepatan konstan dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Akhirnya, saat Fajar menyingsing, Luan, yang terus bergerak maju dengan kecepatan konstan, tiba di tengah pegunungan. Alasan kenapa dia bergerak sangat lambat adalah karena pegunungannya sangat keras. Itu mempengaruhi indranya sampai batas tertentu, tapi tidak banyak. Luan bergerak maju di Cakrawala, sementara Hei Yuyu berada tiga ribu kaki di bawah tanah. Dia sepenuhnya berada dalam jangkauan indra Luan. Saat waktu menunjukkan empat menit di pagi hari, jarak antara keduanya kurang dari seratus mil. Hei Yuyu masih duduk di gua bawah tanah. Dia tidak sendirian di dalam gua, ada dua tetua lainnya. Bagaimanapun, Hei Yuyu membutuhkan seseorang untuk menyampaikan perintahnya dan bantuan diperlukan. Sejak penemuan tiga guru surgawi tingkat sembilan kemarin, belum ada kabar apapun. Semua orang sangat lelah setelah hari yang menegangkan. Meski begitu, mereka tidak berani lengah. Mereka tahu betul bahwa operasi ini bisa menjadi operasi terpenting sejak berdirinya sekte surga tersembunyi. Mereka hanya bisa berhasil 50 mil, kurang dari 8 ribu kaki. Jarak kedua pihak sangat dekat. Luan dengan hati-hati merasakan ruang di sekitarnya dan bergerak maju dengan cepat. Kemudian, suara mendesing. Dalam sekejap, tubuh Luan membeku dan dia berhenti di ruang yang diciptakannya sendiri. Benar sekali, dia merasakan ada ruang besar 2 ribu kaki darinya. Ada tiga orang di ruangan ini. Ini juga pertama kalinya Luan merasakan lebih dari satu orang di gua yang sama. Mereka bertiga sedang duduk di kursi dan berbicara satu sama lain. Karena kekuatan luar angkasa tidak dapat merasakan aura, Luan tidak dapat menentukan identitas ketiga orang tersebut. Dia tidak bisa memastikan apakah Hei Yu Yu ada di antara mereka. Untuk memastikan identitas mereka, dia harus membuka ruang yang diciptakan sendiri. Namun, begitu Luan meninggalkan ruang ini, setiap gerakannya dalam radius kurang dari 2 ribu kaki akan segera diketahui oleh mereka bertiga. Dia tidak peduli dengan kekuatan mereka bertiga, tapi dia takut salah satu dari mereka akan bisa melarikan diri, atau jika Hei Yu Yu tidak bertindak gegabuh dan memperingatkan mereka. Luan bergerak lagi sambil merenung. Tidak peduli apa, dia harus menutup jarak di antara mereka terlebih dahulu. Jarak 20 ribu kaki ditempuh dalam sekejap. Dia dengan cepat sampai di ruang lapisan kedua di tepi gua. Dia tidak memasukinya melainkan terjebak di tepi dinding batu. Setelah berpikir beberapa lama, Luan memutuskan untuk melihatnya. Dia telah sepenuhnya menarik kembali auranya, dan cincin abadi tak terlihat dapat menyembunyikan sebagian besar auranya. Selama dia membuka ruang itu sedikit, dia akan bisa memastikannya dengan matanya. Jika dia beruntung, dia bisa memastikan identitasnya tanpa mereka sadari. Jika ketiga orang itu menyadari kehadirannya dan bereaksi, Luan harus mengambil tindakan. Dia harus membunuh ketiga orang itu meskipun dia harus memperingatkan mereka. Sambil menarik nafas, Luan mengangkat tangannya dan membuka sambungan ruang yang sangat kecil. Itu mungkin hanya sebesar lubang jarum. Dia hampir tidak bisa melihat bagian luarnya. Lubang kecil muncul di tepi gua. Sangat sulit untuk menyadarinya karena dekat dengan dinding. Faktanya, Luan sangat berhati-hati. Bahkan jika ketiga orang itu fokus penuh, mereka tidak akan bisa menyadarinya. Apalagi mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mata Luan menjadi dingin saat melihatnya. Dia yuyu. Luan tidak menyangka keberuntungannya begitu bagus. Dia pernah melihat Hei yuyu sebelumnya. Dia tidak mungkin salah. Meski sudah memastikan bahwa Hei yuyu ada di dalam gua, Luan tidak terburu-buru menjalankan misinya. Sebaliknya, dia berpindah ke ruang kedua untuk melihat apakah ada gua lain, terutama jika tidak ada guru surgawi tingkat sembilan. Setelah dia mencari area yang cukup luas dan memastikan tidak ada gua lain, dia kembali ke tepi gua. Kali ini, dia langsung masuk ke dalam gua. Namun, dia tidak mendekati Hei yuyu. Sebaliknya, dia pergi ke belakang dua orang lainnya. Hei yuyu duduk sendirian di salah satu sudut sementara dua lainnya duduk bersebelahan. Saat ini, mereka bertiga masih membicarakan berbagai kemungkinan misi ini. Mereka tidak ingin memberi celah apapun pada Luan. Saat mereka berdua sedang berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi. Berdengung. Dua telapak tangan tiba-tiba muncul dari udara tipis. Mereka muncul di belakang kepala kedua orang itu. Jaraknya kurang dari satu inci. Keduanya tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi bertahan atau melawan. Sampai kematian mereka, mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi. Bang! Bang! Dua belati es yang terbakar dengan api suci surga kesembilan menembus bagian belakang kepala kedua orang itu. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka berdua bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditusuk oleh belati. Ujung belati itu panjangnya tujuh inci. Mereka membawa hawa dingin dan api yang mematikan saat menusuk kepala kedua orang itu. Dua atribut menakutkan itu secara langsung menghancurkan kesadaran kedua orang tersebut dan bagian dalam kepala mereka. Dalam sekejap, mereka kehilangan kesadaran. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dua guru surgawi tingkat delapan tewas di tempat. Di sisi lain, Hei Yuyu berjarak kurang dari sepuluh kaki dari kedua orang itu. Saat keduanya ditusuk, dia bahkan tidak bereaksi. Namun, ketika keduanya didorong ke samping dan sesosok tubuh melesat ke arahnya, dia menyadari bahwa seseorang telah menyerangnya. Kecepatan lawan terlalu cepat, dia bahkan lebih cepat dari dia. Dalam kecepatan secepat itu, dia samar-samar melihat wajah lawannya. Luan! Itu sebenarnya Luan! Hei Yuyu tidak menyangka Luan, yang berusaha keras mereka tangkap, tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan jika Luan, yang berada di puncak level delapan, tidak menggunakan atribut pamungkasnya, kekuatan Hei Yuyu pasti tidak sebanding dengannya. Dalam sekejap, Hei Yuyu menjadi sangat panik dan ketakutan. Tanpa persiapan apapun, dia tidak dapat meningkatkan pertahanan apapun. Ini sudah berakhir. Itulah satu-satunya pemikiran yang ada di benaknya. Dia merasa bahwa dia sudah mati, sama seperti kedua sesepuh yang roboh di tanah. Tentu saja, Luan tidak akan membunuhnya. Bukan saja dia tidak akan membunuhnya, tapi dia juga khawatir Hei Yuyu akan bunuh diri. Luan bahkan khawatir Hei Yuyu akan menggunakan kekuatan kematian secara sembarangan dan mati karena serangan balasannya. Sebelum dia bergerak, dia telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Oleh karena itu, untuk memastikan Hei Yuyu masih hidup, Luan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Telapak tangan ini sebenarnya berjarak setengah kaki dari Hei Yuyu. Segera, Deep Eyes meledak dan membentuk lapisan es dengan kecepatan yang sangat cepat. Deep Eyes langsung menyelimuti Hei Yuyu, membentuk sebuah kubus yang panjangnya sepuluh kaki. Hei Yuyu tidak memiliki kekuatan untuk memecahkan kebekuan sama sekali. Seluruh tubuhnya dipenjara. Di bawah situasi di mana hawa dingin menyerbu tubuhnya, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan kematian untuk melawan. Tertangkap. Luan berhenti. Melihat Hei Yuyu di depannya, dia menghela nafas lega. Di belakangnya, api suci sembilan surga telah menelan tubuh kedua sesepuh dan membakar mereka menjadi abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Mayat mereka telah hilang sama sekali. Luan mengangkat tangannya dan membubarkan api yang masih menyala di tanah. Pada saat yang sama, dia menyimpan kedua Frost Dagger agar dia tidak meninggalkan jejak apapun. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat Hei Yuyu. Di deep ice yang menakutkan, terlihat jelas bahwa kesadaran Hei Yuyu dengan cepat kabur. Dia tidak bisa menahan dinginnya sama sekali. Luan mengangkat tangannya dan dengan cepat membuat lingkaran teleportasi di tanah. Setelah itu, dia segera pergi dengan membawa es batu. 2690 8 Benua Kuno Persatuan Api Es Di pavilion pusat, kantor Liu Yi, susunan teleportasi tiba-tiba terbuka dan cahaya biru muncul. Yao Yao, si cantik yang, dan Liu Yi yang selama ini menjaga kantor terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Ketiga wanita itu melihat balok es terbang keluar dari barisan. Kemudian, mereka melihat sosok Luan. Ketiga wanita itu menghela nafas lega dan segera berdiri untuk menyambut Luan. Suamiku, kata ketiga wanita itu. Kemudian, mereka melihat sosok di dalam balok es. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Hei Yu Yu, mereka sangat gembira dan memandang Luan dengan penuh semangat. Aku tidak menyangka ini akan berjalan semulus ini, Luan tersenyum pahit dan berkata, aku bahkan curiga sekte surga tersembunyi melakukannya dengan sengaja. Saya kira tidak demikian, Liu Yi merenung sejenak dan berkata, tidak perlu menggunakan Hei Yu Yu sebagai tipuan. Kita bisa langsung menginterogasinya dan mencari tahu apakah ada konspirasi. Luan menganggup dan segera menyebarkan divine sense-nya untuk memberi tahu yang lain. Segera, empat wanita lainnya dan beberapa tetua inti tiba. Luan mengangkat tangannya dan menghancurkan balok es itu menjadi pecahan berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Hei Yu Yu, yang berada di dalam, benar-benar membeku. Tubuhnya tidak bergerak seolah dia sudah mati. Yang lain benar-benar mengira Hei Yu Yu sudah mati. Namun, Luan dan Yao dapat merasakan bahwa Hei Yu Yu masih memiliki sedikit vitalitas. Dia hanya selangkah lagi dari kematian. Luan memandang Yao Yao dan berkata dengan lembut, Sekarang terserah kamu. Pemahaman diam-diam antara keduanya tidak perlu diungkapkan. Yao Yao tersenyum dan menoleh untuk melihat Hei Yu Yu di tanah. Dia mengangkat tangannya dan cahaya tujuh warna muncul, menutupi seluruh tubuh Hei Yu Yu. Semua orang mengira Yao Yao sedang menyelamatkan Hei Yu Yu dan menariknya kembali dari ambang kematian. Namun, Yao Yao tidak melakukan itu. Apa yang dia lakukan sederhana saja. Dia menghilangkan semua energi kematian di tubuh Hei Yu Yu. Energi abadi tertinggi menyerbu ke dalam dantian Hei Yu Yu dan menghancurkan susunan di dantiannya, menutupi seluruh energi kematian di dalamnya. Sedikit energi kematian di tubuh Hei Yu Yu masih jauh dari mampu bersaing dengan ki abadi tertinggi. Dalam sekejap, energi kematian di Sanjiao Hei Yu Yu benar-benar musnah. Energi kematian yang dengan susah payah Hei Yu Yu kembangkan telah hilang sepenuhnya. Tanpa kekuatan kematian, Hei Yu Yu hanyalah seorang tetua inti biasa. Selain itu, kekuatannya mungkin lebih rendah daripada para tetua inti sekte lain. Setelah menarik tangannya, Luan mengambil tindakan dan mengeluarkan lebih dari separuh ki dingin dari tubuh Hei Yu Yu. Dalam seolah baru saja lolos dari gerbang raka. Matanya bersinar lagi, tapi dia masih sangat lemah. H.H. Kesadaran Hei Yu Yu perlahan pulih. Ketika pandangannya akhirnya kabur dan dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, dia menyadari ada begitu banyak orang yang berdiri di depannya. Tubuhnya bergetar hebat dan dia mencoba berdiri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Terjebak oleh udara dingin, dia hanya bisa menopang dirinya di tanah dan duduk. Dia memandang orang-orang ini dengan ngeri. Luan, tujuh wanita dari klan Lu, Suyunyan, Dong Hua Sun, dan Bian King Liu. Mereka semua berasal dari persatuan APS. Hei Yu Yu tidak bodoh. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditangkap dan dibawa ke markas Ice Fire Union. Ini sudah berakhir. Hati Hei Yu Yu tenggelam ke dasar. Pihak lain telah menangkapnya dan membawanya ke markas dan bahkan membangunkannya. Ini berarti, pihak lain tidak berencana membiarkannya pergi hidup-hidup. Hei Yu Yu memahami logika sederhana ini dengan sangat baik, dan memang benar demikian. Luan sama sekali tidak berencana membiarkan Hei Yu Yu pergi hidup-hidup. Luan juga tahu bahwa Hei Yu Yu memahami logika ini. Setiap orang memiliki pemahaman yang diam-diam. Tidak perlu menggunakan kondisi bertahan hidup palsu untuk menipunya. Itu tidak ada gunanya. Tidak perlu bicara terlalu banyak omong kosong. Luan memandang Hei Yu Yu dan berkata, kamu dan aku sama-sama mengetahui situasi saat ini dengan sangat baik. Mengapa kita tidak langsung ke pokok permasalahan? Saya sudah tahu bahwa sekte langit tersembunyi sedang mengolah batu kondensasi darah dan energi kematian. Saya juga tahu bahwa operasi Anda kali ini adalah untuk menangkap saya. Saat Luan berbicara, tubuh Hei Yu Yu bergetar hebat. Dia benar-benar tercengang. Hei Yu Yu tidak pernah menyangka bahwa Luan akan mengetahui bahwa sekte langit tersembunyi memiliki batu kondensasi darah dan mengolah energi kematian. Ini adalah rahasia terbesar sekte langit tersembunyi. Bahkan di sekte tersebut, hanya beberapa lusin orang yang mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimanapun juga, Hei Yu Yu telah melihat terlalu banyak situasi. Dia dengan cepat memaksa dirinya untuk tenang dan membuka mulutnya. Yang dia hembuskan hanyalah udara sedingin es. Dia mengertakkan gigi dan bertanya, apakah ada pengkhianat di sekte langit tersembunyi? Kamu tidak perlu tahu tentang ini. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, namun, ada banyak hal yang hanya diketahui oleh empat pemimpin sekte dari sekte langit tersembunyi dan kamu saja. Aku tidak bisa menangkap keempat pemimpin sekte, jadi aku hanya bisa menyerangmu untuk bertanya padamu. Tubuh Hei Yu Yu bergetar. Kemudian, dia menunjukkan senyuman sinis dan berkata dengan dingin, teruslah bermimpi. Ada banyak tetua inti di sekte langit tersembunyi. Hanya saya yang terpilih menjadi penatua agung. Apa menurutmu aku akan mengkhianati sekte ini? Apakah begitu? Luan berkata dengan tenang, sebaiknya aku menanyakan beberapa pertanyaan yang paling aku khawatirkan. Lalu, aku akan membiarkan orang lain menyiksamu. Dengan cara ini, jika kamu ingin menjawab selama proses tersebut, kamu dapat berhenti kapan saja. Pertama, Luan mengulurkan jarinya dan berkata, di mana gudang tempat batu kondensasi darah disembunyikan. Kedua, Luan mengulurkan jarinya yang lain dan berkata, di mana kandang tempat kamu menyimpan manusia dan binatang aneh. Ketiga, Luan mengulurkan jari lainnya dan berkata, beritahu saya jumlah pasti tetua di sekte surga tersembunyi yang mengolah energi kematian. Juga, apakah keempat master sekte Anda mengolah energi kematian? Melihat tiga jari Luan yang terulur dan mendengar tiga pertanyaan Luan, ekspresi Heiuyu berubah menjadi lebih buruk dari kematian. Dia tidak menyangka Luan mengetahui tentang gudang dan kandangnya. Siapa yang memberitahu Luan tentang hal ini? Begitu Luan memberitahu sekte tersebut tentang hal ini, sekte langit tersembunyi akan berada dalam bahaya besar. Ini adalah tiga pertanyaan yang dapat saya pikirkan saat ini. Luan berkata, kamu bisa menjawabnya sekarang atau selama proses penyiksaan. Itu pilihanmu. Dalam mimpimu, Heiuyu mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu sepatah katapun. Saat dia berbicara, Heiuyu segera mengerahkan energi di tubuhnya. Meski sebagian besarnya tersegel dalam es, selama sedikit energi diaktifkan di dantiannya, dia bisa memicu energi kematian dan mati. Dia lebih memilih bunuh diri daripada disiksa di tangan Ice Fire Alliance. Namun, saat energi menembus dantiannya, Heiuyu tercengang. Kematian bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mata Luan tenang, dia tahu bahwa mustahil bagi Heiuyu untuk mengungkapkan informasi apapun tanpa penyiksaan. Karena itu, dia menoleh ke arah Bian King Liu dan berkata, Saudara Bian, saya serahkan ini padamu. Bian King Liu bertanggung jawab atas interogasi tersebut. Bagaimanapun, interogasi adalah sumber informasi yang penting dan membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Selama proses interogasi, Bian King Liu tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Dia hanya perlu memimpin situasi secara keseluruhan. Alasan dia membiarkan Bian King Liu melakukannya adalah karena interogasi jangka panjang dapat dengan mudah mengubah kepribadian seseorang. Selain tujuh istri keluarga, hanya Bian King Liu yang memiliki kondisi mental stabil. Hingga saat ini, dia masih menjadi Bian King Liu yang lembut dan anggun. Bian King Liu menganggup dan pergi bersama penatua lainnya bersama Heiuyu. Para sesepuh lainnya juga pergi untuk membantu. Tak lama kemudian, hanya Luan dan ketujuh istrinya yang tersisa di kantor. Delapan dari mereka duduk. Menangkap Heiuyu dengan begitu mulus adalah hal yang sangat beruntung dan menguntungkan. Namun, ekspresi Liu Yi sedikit serius. Dia tidak menyangka penyiksaan bisa membuat Heiuyu mengungkapkan informasi apapun. Jika tidak, dia tidak akan meremehkan inti dari tetua agung sekte tersebut. Sekte langit tersembunyi adalah sekte yang sederhana dan tersembunyi. Seperti yang dikatakan Heiuyu, dia terpilih menjadi tetua agung karena kesetiaannya yang besar. Mengambil nafas dalam-dalam, Liu Yi percaya bahwa ada kemungkinan delapan puluh persen bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Dua puluh persen sisanya didasarkan pada penyiksaan jangka panjang. Penyiksaan jangka panjang ini akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Hanya penyiksaan terus-menerus yang bisa membuat ketahanan mental Heiuyu runtuh. Namun, masalahnya sekarang adalah kenyataan tidak bisa menunggu sampai sebulan. Hilangnya Heiuyu akan segera diketahui oleh sekte langit tersembunyi. Bagaimanapun juga, tetua agung bukanlah orang biasa. Begitu Heiuyu menghilang, sekte langit tersembunyi pasti akan memindahkan gudang tempat batu bulan merah gunung berdarah disembunyikan, serta kandang tempat manusia dan binatang aneh dipenjarakan. Dengan cara ini, meskipun mereka mengetahui lokasi pastinya, barang tersebut pasti sudah hilang. Tidak hanya itu, ini juga akan membuat musuh waspada. Sekte langit tersembunyi akan segera meninggalkan aliansi sekte untuk melindungi diri mereka sendiri. Interogasi kali ini berpacu dengan waktu. Menurut perkiraan Liu Yi, interogasi hanya berlangsung paling lama empat jam. Jika mereka tidak mendapatkan informasi apapun darinya dalam empat jam, pada dasarnya mereka akan kehilangan inisiatif. Setelah beberapa saat, Liu Yi tidak bisa duduk diam lagi. Dia segera menyebarkan auranya dan bergegas menuju ke arah interogasi. Benar saja, sesosok tubuh segera muncul. Dong Hua Sun lah yang ikut serta dalam interogasi. Tuan aliansi, Dong Hua Sun segera membungkuk dan berkata setelah memasuki kantor. Bagaimana itu? Liu Yi bertanya dengan cemberut. Ini, Dong Hua Sun sedikit ragu, tapi dia tetap berkata, orang ini sangat keras kepala. Bukan saja dia tidak memberi kita informasi apapun, tapi dia juga terus mengutuk. Oh tidak. Hati Liu Yi tenggelam. Jika ini masalahnya, mustahil mendapatkan informasi apapun darinya dalam empat jam. Operasi kali ini kemungkinan besar akan gagal. Dong Hua Sun meninggalkan kantor dan terus berpartisipasi dalam interogasi. Hanya Luan dan ketujuh wanita yang ada di ruangan itu mendiskusikan tindakan pencegahan. Namun, tidak ada yang punya ide bagus. Melihat penampilan Liu Yi, hati Luan dan kenam wanita itu tenggelam. Saat suasana hati semua orang sedang sangat berat, sebuah suara indah tiba-tiba muncul di pintu. Kenapa tidak? Biarkan aku mencobanya. Terima kasih telah menonton!